Teratai api juga sangat terkejut. Roh senjata kastil kuno itu selalu merupakan keberadaan yang misterius. Menurut waktu di kastil kuno, dia telah tinggal di kastil kuno setidaknya selama ratusan ribu tahun. Namun, selama ratusan ribu tahun ini, dia belum pernah berkomunikasi dengan roh senjata istana kuno sekalipun. Jangan bicara tentang dia. Bahkan Qin Fei yang tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada roh senjata. Tapi sekarang. Tetapi roh senjata sunset bow memberitahu mereka bahwa roh senjata kastil kuno telah berkomunikasi dengan mereka. Seberapa tidak dapat dipercayanya hal ini? Reaksi anda telah melampaui ekspektasi penguasa ini. Sepertinya roh senjata kastil kuno tidak pernah berkomunikasi denganmu. Kata roh senjata dari sunset bow. Apa yang dikatakannya kepadamu? Dimana sekarang? Qin Fei yang bertanya. Selama bertahun-tahun, dia bertanya-tanya lebih dari sekali apakah kastil kuno itu benar-benar memiliki roh senjata. Tetapi bagaimana mungkin artefak dewa yang begitu kuat tidak memiliki roh senjata? Jadi. Hal ini bisa dianggap sebagai simpulan dalam hatinya. Sekarang setelah dia mendengar roh senjata sunset bow mengatakan hal ini, dia jadi ingin tahu. Ini. Roh senjata sunset bow ragu sejenak sebelum berkata, biarkan ia memberitahumu sendiri di masa mendatang. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Roh senjata sunset bow berkata, jangan salahkan aku, ini yang baru saja dikatakan roh senjata kastil kuno kepadaku. Qin Fei yang terkejut, baru saja, dia berkomunikasi denganmu lagi. Iya. Roh senjata sunset bow menjawab. Qin Fei yang sangat tertekan. Dia berdiri berhadapan dengan keempat artefak dewa yang menentang surga, mengapa mereka tidak berkomunikasi dengannya? Baiklah. Qin Fei yang menghela nafas tak berdaya dan bertanya, apa yang dia katakan padamu? Dia berkata bahwa kamu adalah manusia yang layak untuk kami kejar, dan meminta kami untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jadi kami berpura-pura tidur dan diam-diam mengamati anda. Kata roh senjata dari sunset bow. Kastil kuno. Qin Fei yang bergumam. Kemanapun ia pergi, kastil kuno itulah yang paling memedulikannya. Ketika menemui kesulitan, kastil kuno tidak akan ragu untuk menaikkan levelnya. Bisa dikatakan demikian. Dalam kehidupan ini, dia berhutang banyak pada istana kuno, dan dia tidak bisa membayar semuanya. Qin Fei yang bertanya, apa yang telah kamu amati? Saya punya prinsip. Kamu juga baik terhadap orang lain. Kamu sangat tenang dalam menangani berbagai hal. Dia juga sangat teliti. Bakatnya juga satu dari sejuta. Sejujurnya, itu tidak buruk, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan yang fatal. Kata sunset di fine bow. Kelemahan apa? Qin Fei yang curiga. Pertama-tama, kamu terlalu mementingkan hubungan. Ini akan menjadi beban yang besar. Kedua, kamu terlalu mudah dan kultifasimu terlalu lemah. Meskipun ada banyak metode yang kuat, anda harus tahu bahwa di jalur kultifasi, kultifasi diri sendiri sebenarnya adalah fondasinya. Kata roh artefak dari busur ilahi matahari terbenam. Aku tahu. Qin Fei yang mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, apa yang kamu katakan tidak salah. Tidak. Roh artefak terkejut. Iya. Meskipun kalian semua adalah artefak yang menentang surga dan memiliki naluri untuk menghancurkan dunia, ada banyak hal tentang manusia yang tidak kalian pahami. Karena engkau terlalu kuat dan mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segalanya, maka di matamu hal-hal ini tidak penting. Tetapi manusia berbeda. Manusia terlahir sebagai bayi. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Orang tuamu dan keluargamu lah yang melindungimu saat kamu tumbuh dewasa. Melalui kontribusi tanpa pamrih dan kerja keras mereka lah kita dapat secara bertahap memahami dunia ini. Saat kamu dewasa, kamu akan memiliki saudara laki-laki, teman, dan kekasih. Semua orang berkumpul bersama untuk menghadapi hal yang tidak diketahui bersama, mengatasi kesulitan bersama, dan bergerak maju bersama. Jadi, entah itu cinta keluarga, saudara, saudara, sahabat, atau kekasih, itu semua adalah bagian dari perasaan. Dan perasaan-perasaan ini seperti garis yang menghubungkan semua orang. Contohnya, teratai api dan aku, meskipun kami tidak ada hubungan darah, meskipun dia lebih kuat dariku, kami seperti saudara kandung. Contoh lainnya adalah serigala bermata putih dan saya. Itu bukan hanya binatang buas, tapi juga serigala. Serigala ditakuti oleh semua orang karena menurut kesan dunia, serigala adalah makhluk berdarah dingin dan ganas. Tapi aku dan dia seperti saudara. Mengapa demikian? Ini cinta, ini kesetiaan. Ada juga aku, Gu Bao, Chang Sui, Lu Hong, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya. Terlalu banyak, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan pembicaraan. Bukankah karena persahabatan kita bisa sampai pada hari ini? Karena persahabatan telah menghubungkan kita dan menjadikan kita hal terpenting dalam kehidupan satu sama lain, mengapa kita harus meninggalkannya? Tidak. Persahabatan ini seharusnya lebih dihargai. Karena itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Tidak ada harta atau uang yang dapat menggantikannya. Qin Fei yang berkata perlahan. Saat dia selesai berbicara, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Dia pria yang beruntung. Karena di kehidupan ini, dia sudah bertemu dengan banyak sekali orang dan binatang yang peduli padanya, dan dia pun peduli kepada mereka. Roh artefak sunset bow terdiam. Biar saya jelaskan begini. Jika bukan karena persahabatan, aku tidak akan memiliki begitu banyak orang di sekitarku. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia melihat ratai api di sebelahnya. Jika bukan karena persahabatan, tidak akan ada seorang pun yang berdiri di hadapanku dan menghalangi serangan musuh saat aku dalam bahaya. Qin Fei yang memandang serigala hitam besar di sebelahnya. Jika bukan karena persahabatan, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati. Jadi aku, Qin Fei yang, lebih baik menyerahkan semua harta dan sumber daya yang kumiliki sekarang daripada menyerahkannya begitu saja. Kata Qin Fei yang. Mereka, tentu saja, merujuk pada teratai api, Zhao Tai Lai, dan Putri Duyung. Dan mereka, tentu saja, merujuk pada serigala bermata putih, serigala hitam besar, Yu Huang, dan seterusnya. Roh artefak dari empat artefak yang menentang surga itu terdiam. Mengenai budidaya yang Anda sebutkan. Saya akui bahwa kultivasi saya saat ini memang sangat lemah. Tapi di dunia ini, siapa yang tidak awalnya lemah, lalu lama-kelamaan menjadi kuat. Contohnya, Longzun. Apakah dia terlahir sekuat itu? Jika Longzun bisa mencapai tingkat ini, mengapa aku, Qin Fei yang, tidak bisa melakukan hal yang sama? Itu hanya masalah waktu saja. Aku tidak takut memberitahumu bahwa Longzun bukan lagi targetku. Qin Fei yang berkata dengan percaya diri. Roh artefak Sunset Bowl bertanya, lalu siapa targetmu? Dela Pencipta, Wu Tian. Qin Fei yang berhenti sejenak setelah mengucapkan setiap kata, matanya dipenuhi dengan tekat yang tak tertandingi. Dela Pencipta. Mendengar tiga kata ini, keempat artefak yang menantang surga itu tak kuasa menahan gemetar, seakan-akan mereka ketakutan. Saya percaya bahwa di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani mempunyai pikiran tentang Tuhan Pencipta, termasuk Anda. Mungkin di matamu, aku melebih-lebihkan diriku sendiri, tetapi jika kamu tidak mau bekerja keras, bagaimana kamu tahu kalau kamu bisa melakukannya? Setelah mengatakan begitu banyak hal, sebenarnya aku hanya ingin mengungkapkan satu hal. Jika kamu mengikuti Longzun, kamu hanya akan berjuang di dunia kuno selamanya, dan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat langit di luar. Tetapi jika kau mengikutiku, mungkin aku bisa mengeluarkanmu dari kandang ini. Meskipun peluangnya kecil, selalu ada harapan. Kata Qin Fei Yang. Roh artefak dari Sunset Bowl berkata, penguasa ini sangat penasaran, dari mana kau mendapatkan keyakinan seperti itu. Keyakinan datang dari diri saya sendiri. Anda tidak perlu meminta kepada siapapun. Selama Anda memiliki keyakinan pada diri sendiri, apapun mungkin terjadi. Qin Fei Yang tersenyum. Roh artefak Sunset Bowl terdiam lagi. Adapun roh artefak dari tiga artefak penentang surga lainnya, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Seolah-olah roh artefak dari Sunset Bowl adalah perwakilan mereka. Sebenarnya, tidak sulit untuk berpikir. Longzun mungkin yang terkuat di dunia kuno, tetapi apakah dia penguasa dunia kuno? Dia tidak. Sedangkan untuk dunia kura-kura hitam, meskipun jauh lebih lemah dari dunia kuno, aku adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Dunia kura-kura hitam juga merupakan dunia yang mandiri. Hanya berdasarkan hal ini saja, Longzun tidak bisa dibandingkan denganku. Kamu tidak perlu mengungkapkan pendirianmu sekarang. Amatilah dengan perlahan. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, kamu akan memilih untuk berdiri bersamaku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jika pemuda lain, penguasa ini pasti akan berkata bahwa dia sombong. Tapi kamu. Sejujurnya, penguasa ini tidak berani mengatakan hal itu. Karena kami telah melihat begitu banyak keajaiban darimu. Baiklah, seperti yang kau katakan, kami akan tetap di sini dan terus mengamatimu. Roh artefak Sunset Bow merenung sejenak dan berkata, Qin Fei Yang tersenyum, kamu dapat tinggal di sini selama yang kamu inginkan. Fakta bahwa keempat artefak yang menentang surga memilih untuk tetap tinggal berarti mereka tertarik padanya. Setelah mengatakan begitu banyak, itu tidak membuang-buang waktu. Di masa depan, saat dia benar-benar meyakinkan keempat artefak yang menantang surga untuk bergabung di sisinya, kekuatannya akan langsung meroket berkali-kali lipat. Dan selama keempat artefak yang menantang surga itu tetap ada, pada dasarnya kesepakatan sudah selesai. Teratai api memiliki sedikit senyum di matanya saat dia berkata, lalu, apakah longsun mengikat kalian dengan darah? Meskipun artefak yang menantang surga ini berada di tangan naga leluhur, Master sebenarnya sudah pasti longsun. Oleh karena itu, sekalipun mereka yang mengikat, itu akan menjadi longsun, bukan naga leluhur. Terikat dengan darah. Kamu pasti bercanda. Untuk artefak sekelas kita, siapa yang berhak menjadi tuan kita? Sekalipun itu longsun, dia harus merendahkan statusnya di hadapan kita. Kita bicarakan nanti saja. Dengan kemampuan kami, bahkan jika kami mengikat dengan darah, kami dapat langsung menghapus kontrak darah itu sendiri. Roh artefak dari Sunset Bow berkata dengan mendominasi. Apa? Kalian bisa menghapus sendiri kontrak darah itu? Qin Fei yang terkejut. Tentu saja. Jadi pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan kita. Kata Roh artefak dari Sunset Bow. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kalau begitu, bukankah tidak ada artinya mengikat kastil abu-abu dengan darah saat itu? Roh artefak Sunset Bow tiba-tiba berkata, karena kau tinggal di sini, maka aku akan memberimu sebuah berita. Qin Fei yang sedikit terkejut, melihat busur matahari terbenam, dia bertanya dengan curiga, berita apa? Roh artefak Sunset Bow berkata, berita ini mungkin menjadi pukulan bagimu. Berbicara. Hal yang paling tidak saya takutkan adalah pukulan. Qin Fei yang tersenyum. Empat naga leluhur, putri naga, naga hitam, kepala istana dewa naga, termasuk tetua kesepuluh naga hitam yang kalian bunuh di masa lalu, tidak ada satupun dari mereka yang akan mati. Kataroh artefak dari Sunset Bow. Apa? Qin Fei yang terkejut, wajahnya langsung dipenuhi kebingungan. 2482. Tidak mati. Di sampingnya, Huo Lian dan serigala hitam besar juga tercengang. Mayat keempat naga leluhur dan naga hitam masih ada di dalam istana. Bagaimana mungkin mereka tidak mati? Dan putri naga juga dihancurkan. Bahkan tetua kesepuluh dari klan naga hitam pun mengalami perubahan jiwa ilahi menjadi abu. Qin Fei yang telah melihat semua ini dengan matanya sendiri. Dan sekarang dia mengatakan padanya bahwa mereka tidak mati. Bagaimana itu mungkin? Apakah ini lelucon? Sunset Divine Bow berkata, Aku tidak bercanda denganmu. Mereka benar-benar tidak mati. Itu tidak mungkin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Busur ilahi matahari terbenam berkata, Sudah ku bilang kau tak sanggup menerima pukulan ini, tapi kau tak percaya padaku. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Tapi apa yang kamu katakan terlalu tidak bisa dipercaya. Tahukah kau mengapa Feng Dazi meninggalkan secercah jiwa ilahinya sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri? Dia mempelajarinya dari naga. Sejak munculnya istana pembunuh naga, Naga ilahi abadi setengah langkah atau lebih tinggi akan membelah seberkas jiwa ilahi mereka dan menempatkannya di tanah terlarang pembunuh naga. Ini untuk mencegah mereka mati saat melawan istana pembunuh naga. Kata busur ilahi matahari terbenam. Pisahkan sedikit jiwa ilahi mereka. Mata Qin Fei yang bergetar. Jadi keempat naga leluhur benar-benar tidak mati. Selama masih ada sedikit jiwa ilahi mereka, mereka tidak akan mati. Mereka hanya perlu meluangkan waktu untuk menyusun kembali jiwa ilahi mereka. Kata busur ilahi matahari terbenam. Qin Fei yang berkata dengan suara berat, Apakah kamu yakin tidak bercanda dengan kami? Apakah ada yang perlu bercanda denganmu? Kata busur ilahi matahari terbenam. Tidak mati. Setelah begitu banyak usaha, tak satu pun dari mereka mati. Qin Fei yang bergumam. Hasil ini terlalu sulit untuk diterima. Qin Dage. Kakak laki-laki. Teratai api dan serigala hitam besar memandang Qin Fei yang dengan cemas. Karena mengikuti Qin Fei yang setiap hari, mereka tentu mengenal Qin Fei yang lebih dari siapapun. Untuk membunuh keempat naga leluhur, Qin Fei yang telah membuat terlalu banyak persiapan. Ia mengira masalah itu telah selesai sepenuhnya, dan ia telah memperlihatkan senyum kemenangan. Namun tiba-tiba, seseorang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun yang meninggal. Ia telah bekerja keras tanpa hasil. Tak seorang pun yang mampu menahan pukulan sebesar itu. Mendesah. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam mendesah dan terdiam. Qin Dage, tidak masalah. Paling buruknya, aku akan membunuh mereka lagi di masa depan. Teratai api berbisik. Benar sekali, kakak. Kamu harus kuat. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Serigala hitam besar juga mencoba membujuknya. Apa? Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap pria dan serigala itu. Dia tersenyum dan berkata, lihatlah betapa cemasnya kalian. Apakah aku selemah itu? Tapi sekarang. Teratai api dan serigala hitam besar menatapnya. Ini terlalu tiba-tiba, sulit untuk menerimanya. Lagipula, ini bukan usaha yang sia-sia. Qin Fei yang berkata sambil menatap keempat senjata legendaris yang menantang surga. Walaupun mereka tidak mati, mereka tetap memperoleh keuntungan besar karena memperoleh empat senjata legendaris yang menantang surga. Walaupun keempat senjata legendaris yang menantang surga belum membuat pernyataan yang jelas, mereka sudah mempunyai niat itu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, naga adalah pihak yang kalah kali ini. Dan dia telah memperoleh keuntungan besar. Teratai api dan serigala hitam besar menatap keempat senjata legendaris yang menantang surga dan kemudian menatap Qin Fei yang. Melihat bahwa Qin Fei yang tampaknya tidak terpengaruh, mereka menghela nafas lega. Qin Fei yang tersenyum. Sepertinya di masa depan, kecuali benar-benar diperlukan, kita harus menghindari pertempuran dengan mereka. Memang, mereka bisa hidup kembali setelah membunuh mereka. Tidak ada gunanya bertarung dengan mereka. Teratai api mengangguk. Baiklah, kalian lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan. Aku akan mengasingkan diri dulu. Qin Fei yang tersenyum tipis, lalu berbalik dan memasuki ruang kultivasi. Tidak perlu mengawasi keempat senjata legendaris yang menantang surga. Dong. Saat ini. Aura yang kuat turun di atas lembah. Hem. Qin Fei yang terkejut. Libuer, apakah kamu di sana? Suara serak terdengar. Suara ini, terdengar familiar. Qin Fei yang bergumam dan meninggalkan kastil kuno itu. Ketika dia keluar dari gua, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berwatak seperti orang bijak berdiri di luar. Anda. Qin Fei yang menatap lelaki tua itu dengan curiga. Kau sudah melupakanku. Akulah yang mengirimu ke pulau pertama. Orang tua itu tersenyum. Anda. Setelah diingatkan oleh lelaki tua itu, Qin Fei yang segera teringat dan berkata, Anda adalah wakil pemimpin Aula Disiplin. Ya. Wakil pemimpin mengangguk. Qin Fei yang bertanya, apakah ada yang Anda butuhkan dariku? Biarkan saya memperkenalkan diri. Namaku Ye Cheng, dan aku adalah penjabat penguasa pulau di pulau pertama. Saya di sini untuk meminta kotak diok yang Anda ambil dari perbendaharaan dua hari yang lalu. Memintanya. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ada alasan baginya untuk memintanya kembali. Wakil pemimpin, itu tidak benar. Kami sendiri yang memilih Divine Arts. Kami juga masuk ke perbendaharaan teknik dewa secara terbuka. Anda tidak bisa meminta kami mengembalikan seni ilahi tertinggi dan seni ilahi legendaris hanya karena Anda melihat kami memilihnya. Apa bedanya ini dengan tindakan seorang penjahat? Kata Qin Fei yang. Apa? Ye Cheng sedikit tertegun dan berkata dengan heran, kamu memilih seni ilahi tertinggi dan seni ilahi legendaris. Kamu tidak tahu. Kali ini, Qin Fei yanglah yang tercengang. Kamu memilih Divine Arts dan kamu tidak membukanya saat itu. Tidak ada yang melihatnya. Bagaimana aku bisa tahu levelnya? Ye Cheng tidak bisa berkata apa-apa. Lalu mengapa kamu kesini untuk memintanya kembali? Qin Fei yang mengerutkan kening. Ye Cheng terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, sepertinya kamu salah paham. Aku disini untuk meminta kotak giyok, bukan seni ilahi, karena kotak giyok terbuat dari bahan khusus. Itu sangat berharga. Jadi begitu. Qin Fei yang sampai pada suatu kesadaran. Itu memang salah paham. Momo ngomong, kalau aku tidak datang kesini, aku tidak akan tahu kalau kamu sudah menemukan seni ilahi tertinggi dan seni ilahi legendaris. Ini pertama kalinya kau dan Serigala Hitam Besar memasuki perbendaharaan, kan? Ye Cheng bertanya. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Kamu telah menemukan seni ilahi pada percobaan pertamamu. Kamu seberuntung Gu Fan dari seribu tahun yang lalu. Gu Fan juga menemukan seni ilahi tertinggi pada percobaan pertamanya. Saat itu, terjadi kehebohan. Ye Cheng berkata dengan tidak percaya. Itu hanya keberuntungan. Qin Fei yang tersenyum canggung. Cepat atau lambat hal itu akan terungkap, jadi tidak masalah jika dia mengatakannya lantang. Ye Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu, apa nama seni ilahi milikmu? Teknik Kilin, Buku Setan Sirius. Qin Fei yang berkata dan diam-diam mengirim pesan kepada Serigala Hitam Besar, memintanya untuk memberikan kotak diok itu kepadanya. Teknik Kilin, Buku Setan Sirius. Aku pernah mendengar kakak laki-laki menyebutkan dua seni ilahi ini sebelumnya. Teknik Kilin memang seni ilahi tertinggi. Buku Setan Sirius dibuat khusus untuk Serigala. Kamu dan Serigala Hitam Besar itu bahkan lebih beruntung daripada Gu Fan karena bisa menemukan seni ilahi yang sangat cocok untukmu. Seru Ye Cheng. Itu adalah berkah dari surga. Qin Fei yang tersenyum dan mengeluarkan kotak diok Serigala Hitam Besar itu. Dia juga mengeluarkan kotak dioknya sendiri dari cincin semesta. Setelah itu, dia melangkah maju dan menyerahkan dua kotak diok itu kepada Ye Cheng. Ye Cheng menyingkirkan kotak diok itu dan tersenyum, keberuntungan hanyalah sebagian darinya. Kamu harus bekerja keras untuk semuanya. Terima kasih atas bimbinganmu, Wakil Kepala Istana. Qin Fei yang membungkuk. Dia punya kesan yang baik tentang orang tua ini. Baik itu terakhir kalinya dia mengirim semua orang ke pulau pertama atau kali ini, dia tidak berpura-pura dan bersikap ramah. Baik-baik saja maka. Saya akan kembali ke balai tugas terlebih dahulu. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat datang ke balai tugas untuk menemui saya. Kata Ye Cheng. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Ye Cheng tersenyum dan berbalik untuk pergi. Qin Fei yang menyaksikan Ye Cheng pergi dan hendak kembali ke kediaman duanya. Tapi pada saat ini, Huo Yi terbang keluar dari sisi lembah. Itu masih Chao Dayuan. Hem. Qin Fei yang tertegun dan berkata, Kapan kamu kembali? Baru saja. Aku baru saja melihatmu berbicara dengan Ye Cheng, jadi aku bersembunyi di belakangmu. Huo Yi berkata dengan santai lalu memperingatkan, Kamu harus berhati-hati terhadap Ye Cheng ini. Mengapa? Qin Fei yang curiga. Huo Yi berkata, dia adalah adik laki-laki Ye Zhong. Adik laki-laki Ye Zhong. Qin Fei yang tercengang. Ini sungguh tidak terduga. Yang satu bernama Ye Zhong, dan satunya lagi bernama Ye Cheng. Jelas sekali. Huo Yi mengerutkan bibirnya. Ada orang-orang dengan nama dan marga yang sama di dunia, apalagi hanya memiliki marga yang sama. Siapa yang akan berpikir sebanyak itu? Qin Fei yang terdiam. Pokoknya, kamu harus berhati-hati. Ye Zhong pasti punya tujuan untuk membiarkannya datang ke pulau pertama. Tetapi nama kedua saudara ini sungguh lucu. Yang satu setia, yang satu lagi tulus. Namun kesetiaan mereka adalah kepada naga. Huo Yi mencibir. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Karena kamu sudah kembali, aku punya kabar buruk untukmu. Kata Qin Fei yang. Berita buruk apa? Huo Yi tercengang. Kempat naga leluhur telah mati, dan putri naga juga telah tiada. Berita buruk apa lagi yang bisa terjadi? Qin Fei yang berkata, putri naga dan yang lainnya belum mati. Apa? Huo Yi mengangkat kepalanya dan berkata, katakan lagi. Mereka tidak mati. Qin Fei yang menjelaskan situasinya secara singkat. Ada hal seperti itu. Adikmu. Bukankah ini mempermainkan kita? Huo Yi juga marah. Namun pada saat yang sama, ada juga kabar baik. Qin Fei yang menjelaskan situasi empat artefak ilahi yang menentang surga. Untung. Tidak terlalu buruk. Huo Yi menghela nafas lega. Selama empat artefak ilahi yang menentang surga tertinggal, masalahnya tidak akan terlalu besar. Dia hanya takut kalau keempat artefak ilahi yang menentang surga itu juga akan terlepas. Kalau begitu, itu akan benar-benar sia-sia. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Saya juga mendapat seni ilahi tertinggi. Saya baru saja mendengarnya. Kamu dan anak serigala itu sungguh beruntung. Wajah Huo Yi penuh dengan rasa iri. Qin Fei yang bertanya, Lalu, di mana saja kau bermain-main akhir-akhir ini? Bidang pengobatan. Awalnya, saya ingin melihat apakah ada peluang untuk merampok mereka, tetapi orang yang menjaga ladang obat itu tidak pernah pergi. Huo Yi berkata dengan marah. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita harus melakukannya perlahan. Ayo pergi. Jika tidak ada yang lain, mari kita pikirkan lagi keempat artefak ilahi yang menentang surga. Mungkin dalam beberapa hari, mereka akan setuju untuk mengikuti kita. Qin Fei yang tersenyum dalam hati dan kemudian membawa Huo Yi ke kastil kuno. Apakah tamu? Mereka mendapat teknik kilin dan kitab iblis sirius. Di alun-alun, Yezong tiba-tiba berdiri dan menatap bayangan Ye Cheng. Matanya hampir keluar. Iya. Ye Cheng duduk di ruang tugas dan mengangguk. Saat itu, Gu Fan juga memperoleh seni ilahi tertinggi. Dan mereka berdua, selain seni ilahi tertinggi, mereka juga mendapat seni ilahi legendaris. Keberuntungan mereka terlalu menantang surga. Yezong tidak bisa berkata apa-apa. Menghitung artefak ilahi dan seni ilahi di tempat ujian, anak ini telah mengambil keuntungan besar dari Istana Dewa Naga. Ye Cheng berkata, Kalau begitu, haruskah kita meminta pada Li Buer? Bertanya. Yezong tertegun. Jika dia setia kepada naga, seperti Gu Fan, kita tidak hanya akan memberikannya kepadanya, tetapi kita juga akan fokus untuk mendidiknya. Namun, Li Buer ini. Kakak, sejujurnya, Li Buer ini tidak menghormati naga, apalagi setia. Dia bahkan mungkin menjadi musuh kita di masa depan. Kata Ye Cheng. Masalah ini. Yezong merenung sejenak dan berkata, meminta hal itu akan merusak reputasi Istana Dewa Naga. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Aku akan bertanya pada Longzun terlebih dahulu dan melihat apa pendapatnya. Oke. Ye Cheng menganggup dan bayangan itu menghilang. 2483 Yezong berdiri di alun-alun dan merenung sejenak sebelum mengaktifkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Sosok yang kabur muncul. Sun panjang. Yezong membungkuk. Apa masalahnya? Longzun bertanya. Yezong menjelaskan situasinya secara singkat. Li Buer. Longzun merenung sejenak dan berkata, kembalilah dan lihat reaksi pemuda itu. Oke. Yezong menganggup. Setelah mengikuti Longzun begitu lama, dia tentu mengenal Longzun dengan sangat baik. Sebenarnya kalimat terakhir adalah inti persoalannya. Yang paling penting adalah melihat sikap pemuda itu. Apakah ada hubungan antara keduanya? Setelah mematikan kristal gambar, Yezong mengirim pesan kepada Ye Cheng dan memberinya beberapa instruksi. Keesokan paginya. Suara mendesing. Seorang pemuda turun ke langit di atas lembah. Orang ini tingginya 1,7 meter dan bertubuh kurus. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya dan dia berada di tahap kesuksesan besar surga ke-9. Dia tampak sangat sombong. Sambil melirik ke arah gua tempat tinggal di lembah, pemuda itu mendarat di depan gua tempat tinggal tersebut. Berdengung. Sebuah layar cahaya muncul dan menyegel pintu gua tempat tinggal itu. Hmm. Ada penghalang. Pemuda itu tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya, menyebabkan layar cahaya itu hancur. Di kastil kuno. Qin Fei Yang, yang sedang duduk di ruang kultivasi, sedikit gemetar dan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Baiklah kalau begitu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan dua cahaya dingin melesat keluar. Seseorang telah menerobos masuk ke dalam gua tempat tinggalnya. Suara mendesing. Momen berikutnya. Dia menghilang dari ruang kultivasi. Tempat tinggal gua. Pemuda itu berdiri di tengah dan mengamati sekelilingnya. Setelah bertahun-tahun berada di Istana Dewanaga, ini adalah pertama kalinya dia melihat rumah gua yang begitu sederhana. Dia belum pernah melihat seseorang yang lebih malas dari ini. Tapi dimanakah orang ini? Mengapa dia tidak melihatnya? Dia hendak melepaskan kesadaran ilahinya ketika Kinfei yang muncul pada saat ini. Siapa kamu? Kinfei yang mengangkat alisnya. Kamu libuer. Pemuda itu malah bertanya, bukannya menjawab. Kinfei yang berkata, Sepertinya akulah yang bertanya padamu. Menerobos masuk ke gua-nya pagi-pagi sekali dengan sikap sombong seperti itu, dia pasti gila. Pemuda itu berkata dengan bangga, Yuda, penegah hukum. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, Bisakah penegah hukum membobol gua tempat tinggal orang lain tanpa alasan? Sikap apa? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Para penegah hukum tidak hanya punya hak untuk memasuki gua tempat tinggalmu, mereka juga punya hak untuk menghukumu. Terlebih lagi, apakah ini sebuah gua tempat tinggal? Menurutku itu hanya kandang anjing. Yuda mencibir. Rumah anjing. Kinfei yang bergumam saat cahaya dingin melintas di matanya. Tidak. Tapi kemudian, Kinfei yang menatap Yuda dengan aneh. Apakah benar-benar ada yang salah dengan otak orang ini? Saat ini, semua orang di Istana Dewa Naga tahu bahwa dia memiliki ahli tertinggi yang melindunginya. Bahkan Tuan Pulau dan Ye Cheng harus bersikap sopan kepadanya. Akan tetapi, orang ini bukan saja langsung menerobos masuk ke dalam gua, ia bahkan memperlihatkan sikap arogan dan lalim. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Yuda mengerutkan kening dan berkata, Salam, penegah hukum, mengapa kalian tidak membungkuk? Busur. Kinfei yang tercengang. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya memang ada sesuatu yang salah dengan otak orang ini. Mata Kinfei yang berkilat mengejek saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Salam, para penegah hukum. Bolehkah saya bertanya mengapa kalian menerobos masuk ke dalam gua? Lebih seperti itu. Yuda menatapnya dengan bangga dan bertanya, di mana anjing hitam besar di sampingmu itu? Itu adalah budidaya. Kata Kinfei yang. Keluarkan juga. Yuda berkata tanpa ekspresi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat. Kurang ajar. Jika aku menyuruhmu untuk mengatakannya, katakan saja. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Yuda berteriak. Bagus-bagus-bagus. Silakan tunggu beberapa saat. Kinfei yang menganggup dan berkata, Huo Yi, ubah penampilanmu. Baiklah. Segera. Suara Huo Yi terdengar dalam benaknya. Mata Kinfei yang berkilat mengejek. Dengan lambayan tangannya, Huo Yi muncul. Tapi itu tetap saja penampilan Chao Dayuan. Yuda menatap Huo Yi, lalu menatap Kinfei yang, dan langsung berkata dengan marah, Sudah kubilang untuk memanggil binatang buas itu. Kenapa kau malah memanggil orang? Kinfei yang menghela nafas dan berkata, Diam dia. Huo Yi menyeringai, melangkah maju, mencengkram leher Yuda, dan langsung menyambutnya dengan beberapa tamparan. Apa suara tamparan yang renyah itu bergema dalam rumah gua yang sempit itu untuk waktu yang lama. Yuda tercengang. Dia benar-benar berani memukul penegah hukum. Yang paling mengejutkannya adalah kekuatan orang ini tampaknya lebih kuat darinya. Dicengkeram lehernya, dia tidak bisa melepaskan diri. Wah. Setelah beberapa tamparan, Huo Yi melemparkan Yuda ke tanah sambil tersenyum di wajahnya. Anda. Yuda menatap Kinfei yang dan Huo Yi dengan kaget dan marah. Bagaimana dengan kita? Kinfei yang berkata sambil tersenyum main-main. Yuda berteriak, memukul petugas hukum adalah pelanggaran hukum yang berat. Pelanggaran berat. Bagaimana kamu mengejak kata ini? Bisakah Anda mengajari kami? Kata Huo Yi. Yuda menatap keduanya dengan linglung. Mereka tidak takut sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Orang mana dari Istana Dewanaga yang tidak memandang para penegak hukum seolah-olah mereka melihat hantu? Huo Yi menatap Yuda dan bertanya, apakah kamu yakin kamu adalah penegak hukum Istana Dewanaga? Omong kosong. Yuda bangkit dan melotot marah ke arah keduanya. Huo Yi berkata, jadi, kamu seharusnya mengasingkan diri selama ini dan baru keluar hari ini. Bagaimana kamu tahu? Yuda terkejut. Dia bahkan tahu kalau dia baru keluar hari ini. Tentu saja. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau dia tidak sedang menyendiri, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Qin Feiyang? Jika dia tahu, mengapa dia begitu sombong? Yuda menatap Qin Feiyang dan Huo Yi dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Kapan murid-murid Istana Dewanaga menjadi begitu sombong? Mereka yang tidak tahu tidak akan disalahkan. Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Kata Huo Yi. Tetap tidak akan disalahkan. Yuda sangat tertekan. Siapa penegak hukum di sini? Katakan. Huo Yi menatapnya dengan tidak sabar. Yuda menatap Huo Yi, dan rasa takut muncul di hatinya, atas perintah dari atas, aku di sini untuk mengambil kembali teknik kilin dan buku iblis sirius. Apa? Qin Feiyang mengangkat alisnya. Mengambil kembali teknik kilin dan buku setan sirius. Ia tidak pernah menyangka orang ini akan datang dengan tujuan seperti itu. Perintah siapa? Huo Yi bertanya. Dari atas. Kata Yuda. Huo Yi mengerutkan kening, pasti ada seseorang di atas. Siapa orang ini? Dia. Petik dua. Wajah Yuda sedikit malu. Seharusnya Yezong. Tidak. Jika itu Yezong, dia tidak akan mengizinkanmu datang. Aku pikir orang ini pasti Ye Cheng. Dia sendiri tidak berani datang, jadi dia memintamu untuk menyelidikiku terlebih dahulu. Kata Qin Feiyang. Ini. Petik dua. Yuda tidak tahu bagaimana menjawabnya. Memang Ye Cheng yang memintanya datang. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Wakil Kepala Istana memintanya untuk menyelidikinya? Mungkinkah bahkan Wakil Kepala Istana takut pada orang-orang ini? Namun Wakil Kepala Istana juga punya pendukung. Dan pendukungnya adalah Yezong, Kepala Master Istana. Dengan dukungan Kepala Istana, apa yang perlu ditakutkan oleh Wakil Kepala Istana? Yuda samar-samar menyadari bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu, dan dia mungkin benar-benar menjadi umpan meriam. Qin Feiyang berkata dengan acu tak acu, kembalilah dan beritahu Ye Cheng, aku tidak akan mengembalikannya kepadanya. Apa kamu yakin? Yuda tertegun dan secara naluriah bertanya. Enyah. Qin Feiyang berteriak. Tubuh Yuda bergetar, dia pun segera berbalik dan berlari keluar seakan-akan sedang berlari menyelamatkan diri. Huo Yi menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap Qin Feiyang, mengerutkan kening, apa yang terjadi? Kau benar-benar ingin mengambil kembali mantra Kilin dan buku Iblis Sirius. Apakah Dewa Naga punya aturan yang memungkinkanmu mengambilnya kembali kapanpun kau mau? Aku tidak tahu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Mengapa aku tidak keluar dan bertanya-tanya? Jika ada aturan seperti itu, tidak apa-apa. Tetapi jika tidak ada aturan seperti itu, maka mereka sengaja menargetkan kita. Kata Huo Yi. Baiklah. Qin Feiyang mengangguk. Huo Yi segera bergegas keluar. Qin Feiyang mengerutkan kening. Kemarin, saat Ye Cheng datang, awalnya dia salah memahami perkataan Ye Cheng, dan Ye Cheng sendiri yang menjelaskannya. Mengapa dia meminta mantra Kilin dan buku Iblis Sirius hari ini? Kamu Cheng. Ye Zhong. Masalah ini seharusnya tidak hanya berkaitan dengan kedua saudara ini, tetapi juga dengan para naga. Kamu tidak begitu menyukaiku. Qin Feiyang tersenyum dingin. Awalnya, Ye Cheng memberinya kesan yang baik, tetapi siapa sangka bahwa dia adalah penjahat bermuka dua. Tidak mengherankan. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki Ye Zhong. Seberapa hebat dia? Ketika Qin Feiyang kembali ke istana, Serigala Hitam Besar itu segera berlari ke sisi Qin Feiyang dan berkata, Saudaraku, aku tidak akan mengembalikan buku Iblis Sirius kepada mereka bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Jangan khawatir. Anda ingin mengambil kembali sesuatu yang sudah ada di tangan kita. Dalam mimpimu. Qin Feiyang mencibir. Di ruang tugas. Ada apa dengan wajahmu? Ye Cheng duduk di meja teh di aula dan menatap Yuda, yang berdiri di seberangnya, dengan kaget. Saya dipukuli oleh Li Buer dan kaki tangannya. Kata Yuda dengan sedih. Hah. Ye Cheng tercengang. Anak ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Untungnya, dia berhati-hati dan tidak menabraknya langsung, atau dia mungkinlah yang ditampar sekarang. Wakil Tuan, meskipun saya takut menyinggung Anda, saya tetap harus mengatakan bahwa Anda salah. Kata Yuda. Ye Cheng tampak sedikit malu. Dia terbatuk datar dan berkata, bukankah aku sudah bilang padamu untuk bersikap sopan padanya. Tetapi kamu tidak mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang melindunginya. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, mengapa aku harus bersikap sopan padanya. Lagi pula, aku seorang penegah hukum. Yuda menundukkan kepalanya dan merasa diperlakukan salah. Meskipun aku tidak mengatakannya, tidakkah kau tahu untuk bertanya-tanya dulu sebelum pergi? Sebagai penegah hukum, tidakkah Anda tahu prinsip mengumpulkan informasi dan mengetahui musuh Anda? Di samping itu, kau sudah lama menyendiri. Bukankah seharusnya kau bertanya-tanya tentang apa yang terjadi baru-baru ini begitu kau keluar? Pada akhirnya, kamu terlalu ceroboh. Ye Cheng berkata dengan wajah serius. Ya, 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 kamu benar. Yuda menganggup berulang kali. Dia benar-benar menderita dalam diam, tidak berani menyuarakan kepahitannya. Ye Cheng terkekeh dan bertanya, apa yang dikatakan Li Buer. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa itu tidak mungkin. Kata Yuda. Keberanian anak ini memang mengagumkan, tapi ia mengabaikan kelemahan yang fatal. Jiwa ilahinya berada di bawah kendali batu takdir ilahi. Terlalu mudah untuk membunuhnya. Ye Cheng tersenyum tipis. Yuda berkata, kalau begitu, bunuh saja dia. Bagaimana kita bisa membiarkan orang sombong seperti itu tetap hidup sampai tahun baru? Beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Di masa depan, kamu akan tinggal di sini dan membantuku mengelola pulau pertama. Pada saat yang sama, kamu juga bisa mengetahui situasi Li Buer. Itu akan mengejutkanmu. Setelah kau pulih dari lukamu, kau bisa pergi lagi dan meminta Li Buer untuk datang menemuiku. Kata Ye Cheng. Ya, Yuda mengangguk. Dia sebenarnya tidak ingin pergi ke tempat itu lagi, tetapi dia tidak berani menentang perintah wakil penguasa. Dimanapun itu, selalu saja orang lemah seperti dia yang terluka. 2484 Setengah hari kemudian, Huo Yi akhirnya kembali. Berita yang dibawanya kembali adalah bahwa hal seperti itu belum pernah terjadi di Istana Dewa Naga sebelumnya. Jelaslah bahwa mereka sengaja menjadi sasaran. Serigala Hitam Besar berkata dengan cemas, kakak, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, apa yang harus kita lakukan. Qin Fei Yang terdiam cukup lama, lalu berkata, karena mereka tidak punya hati nurani, maka jangan salahkan kami karena berlaku tidak adil. Selesai. Qin Fei Yang menoleh ke arah teratai api dan berkata, berikan aku beberapa bahan obat, seperti buah nirvana, semakin banyak semakin baik. Teratai api mengangguk, mengeluarkan cincin alam semesta, dan mulai mengaturnya. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Serigala Hitam Besar itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, karena aku berkata akan membuat Yezong menyesalinya, maka aku harus melakukannya. Segera. Teratai api memberi Qin Fei Yang sebuah taskiankun. Di dalamnya terdapat ribuan buah nirvana, ribuan buah natur, dan ribuan ginseng ilahi kekacauan ibu pertiwi. Teratai api tertawa, aku masih punya banyak, kau boleh ambil apapun yang kau mau. Ha ha. Qin Fei Yang tertawa, lalu membawa serigala hitam besar, meninggalkan kastil kuno, membuka altar teleportasi, dan langsung menuju aula penugasan. Titik. Aula penugasan. Yuda duduk di luar pintu, matanya dipenuhi keterkejutan. Setengah hari sudah cukup baginya untuk mengetahui segalanya. Dia sangat terkejut dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang memasuki istana Dewan Naga kali ini akan begitu menakutkan. Seorang kepala-kepala istana yang kekuatannya sebanding dengan Ye Zong membunuh Long Chang pada hari yang sama dan menghancurkan tubuh kepala balai istana Dewan Naga. Yang satu lagi juga mendapat perlindungan dari seorang ahli tertinggi, yang bahkan membunuh master pulau dan membantai semua peserta ujian. Bahkan penguasa pulau kedua mungkin telah mati di tangan orang ini. Mungkinkah bahkan wakil kepala istana pun begitu takut? Memikirkan hal itu, Yuda tidak dapat menahan keringat dingin yang keluar. Untungnya, dia tidak membuat pihak lain marah sepenuhnya saat itu. Kalau tidak, dia mungkin sudah menjadi mayat. Aku masih harus mengundangnya, kepalaku sakit. Yuda mengusap dahinya, lalu berdiri dan mengambil sebuah altar. Mengapa wakil kepala istana menahan orang seperti itu di pulau pertama? Biarkan dia membuat kekacauan di pulau kedua dan ketiga. Namun, saat Yuda tak berdaya mengaktifkan altar dan bersiap menuju lembah, seorang pria dan seekor serigala tiba-tiba muncul di langit di atas alun-alun. Hmm. Yuda tertegun. Bukankah ini Libuer? Mungkinkah mereka menyimpan dendam karena kejadian tadi pagi, dan kini mereka kesini untuk mencari masalah? Memikirkan hal ini, Yuda menggigil. Dia buru-buru menyingkirkan altar dan berlari kembali ke aula konferensi. Dia melihat ke arah Ye Cheng, yang sedang duduk di samping meja teh dan sedang tidur siang. Di atas meja teh, ada teko berisi teh yang mendidih. Seluruh aula dipenuhi aroma teh. Wakil kepala istana, Libuer ada di sini. Teriakan Yuda yang pelan langsung membangunkan Ye Cheng. Dia duduk dan bertanya, membunuh orang yang menghalangi jalan kita ke pintu. Apa kamu yakin? Saya tidak buta. Bagaimana mungkin saya salah? Kata Yuda. Bagaimana situasinya? Kau lari saat melihat kami. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar telah melihat reaksi Yuda sebelumnya. Mereka berdua sedikit bingung. Siapa peduli? Ayo pergi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke aula di akun bersama Serigala Hitam Besar. Pada saat yang sama, Ye Cheng berjalan hati-hati ke pintu dan menjulurkan kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar. Tidak ada niat membunuh. Apa yang kamu bicarakan? Ye Cheng menatap Yuda dengan tajam dan berjalan keluar dari balik pintu. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu orang yang berakal sehat. Wajar. Qin Fei Yang tertegun. Dia menatap Serigala Hitam Besar itu dan bertanya dengan curiga, Apa maksudmu? Aku tidak tahu. Serigala Hitam Besar itu menggelengkan kepalanya. Ye Cheng melangkah maju dan mendesah. Adik kecil, sebenarnya, aku terpaksa melakukan ini. Tapi sekarang, kau sendiri yang mengirimkan slip diok itu. Jadi, itulah yang sedang kamu bicarakan. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya lucu. Apakah orang tua ini mengira mereka datang ke sini untuk mengembalikan teknik kilin dan kanon iblis sirius? Adik kecil, silakan masuk. Aku baru saja menyeduh teh yang enak. Mari kita mengobrol sambil minum teh. Ye Cheng menyambut mereka dengan hangat. Selama mereka dapat mengembalikan teknik kilin dan sirius fincanon, semuanya bisa dinegosiasikan. Pemuda ini tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Qin Fei Yang melangkah masuk ke Aula dan melirik Yuda di sampingnya. Tanpa membuang nafas, dia menyerahkan tas semesta miliknya kepada Ye Cheng. Itu hanya dua lembar batu giok. Tidak perlu menyimpannya secara khusus di dalam tas semesta. Ye Cheng terkekeh dan mengambil tas semesta. Ekspresinya membeku saat dia membukanya. Awalnya dia mengira di dalamnya terdapat kepingan giok untuk teknik kilin dan kanon iblis sirius, tetapi dia tidak menyangka ternyata ada setumpuk besar tanaman obat di dalamnya. Apa artinya ini? Tunggu sebentar. Apakah dia mencoba menyuapnya? Adik kecil, teknik kilin dan sirius fincanon diperintahkan untuk diambil kembali oleh para petinggi. Ramuan yang kau berikan padaku tidak berguna. Lebih baik kau bawa mereka kembali. Setelah Ye Cheng selesai berbicara, dia mengembalikan tas semesta ke tangan Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tunggu sebentar. Apakah orang tua ini mengira akan menyuapnya dengan ramuan ini? Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Mengapa imajinasi orang tua ini selalu begitu kaya? Itu membuatnya sedikit malu berselisih dengannya. Qin Fei Yang terbatuk kering dan berkata, Wakil kepala balai, saya menggunakan ramuan ini untuk ditukar dengan poin prestasi. Tukar dengan poin prestasi. Wakil kepala Aula tercengang. Ini aneh. Dia pikir dia ada di sini untuk menyuapnya. Itu. Hah. Yuda, hitunglah. Wakil kepala Aula tertawa datar untuk menyembunyikan rasa malunya. Yuda segera berlari, mengambil cincin alam semesta, berjongkok di samping, dan menghitungnya. Wakil kepala Aula menunjuk kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, duduk. Qin Fei Yang berkata, saya hanya murid kecil. Saya tidak berani duduk sejajar dengan Anda, wakil kepala Aula. Saya akan berdiri saja. Tidak ada orang luar di sini. Tidak apa-apa. Kata wakil kepala Aula sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Qin Fei Yang tersenyum dan duduk di meja teh. Serigala hitam besar itu menatap Yuda yang tengah menghitung tanaman obat, kalau-kalau dia melakukan sesuatu. Wakil kepala Aula duduk di seberang Qin Fei Yang. Ia menuangkan secangkir teh dan menyodorkannya di depan Qin Fei Yang sambil tersenyum dan berkata, coba saja. Qin Fei Yang melirik wakil kepala Aula, mengambil cangkir teh, menempelkannya ke ujung hidungnya dan bertanya. Aroma tehnya cukup biasa. Dia mencicipinya lagi, dan rasanya tidak begitu enak. Tentu saja. Ini hanya untuknya. Dia terbiasa minum teh yang enak, jadi teh biasa seperti ini tidak terlalu menarik baginya. Bagi orang awam, itu memang teh bermutu tinggi. Bagaimana itu? Wakil kepala Aula menatapnya penuh harap. Tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk. Aku senang kau menyukainya. Kata wakil kepala Aula sambil tersenyum. Qin Fei Yang menatap Ye Cheng dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya diam-diam meminum tehnya. Wakil kepala Aula awalnya baik-baik saja, tetapi lama-kelamaan dia tidak bisa duduk diam lagi dan bertanya, adik kecil, mantra kilin dan buku iblis sirius. Akhirnya kau tak bisa menahannya. Qin Fei Yang diam-diam mencibir dan berkata dengan curiga, bukankah aku sudah meminta Yuda untuk memberitahumu? Bukankah dia sudah memberitahumu? Ehem. Wakil kepala Aula terbatuk dan mendesah. Sebenarnya, aku tahu bahwa sangat tidak adil bagimu untuk menyerahkan mantra kilin dan buku iblis sirius, tetapi ini bukan sesuatu yang dapat kuputuskan. Qin Fei Yang menatapnya dengan tenang. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, orang yang memerintahkan penarikan kedua seni suci ini adalah Tuan Longsun. Kamu juga tahu bahwa Lord Longsun adalah orang terkuat di tanah suci. Bahkan Master Aula besar Ye Zhong tidak berani menentang perintahnya. Kata wakil kepala Aula. Tuan Longsun. Qin Fei Yang terkejut. Sebenarnya Lord Longsun lah yang memberi perintah secara pribadi. Adik kecil, aku juga tahu kau memiliki seorang ahli alam tak terkalahkan setengah langkah di sisimu, tapi aku yakin kau juga tahu kekuatan para naga. Seorang ahli alam tak terkalahkan setengah langkah tidak ada apa-apanya di hadapan para naga. Wakil kepala Aula memberi nasihat dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Karena adikku tahu ini kebenarannya, mengapa kamu tidak bersikap lebih terus terang? Ketua Aula besar Ye Zhong juga berkata bahwa Aula Dewa Naga kami tidak akan membiarkanmu terlalu menderita. Jadi, kami bersedia memberimu dua seni ilahi tingkat atas sebagai kompensasi. Kata wakil kepala Aula. Qin Fei Yang gembira mendengarnya dan bertanya, bisakah seni dewa tingkat atas dibandingkan dengan seni dewa legendaris dan tertinggi? Wakil kepala Aula berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak, tetapi itu lebih baik daripada kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, Wakil kepala balai, apakah Anda mengingatkan saya bahwa jika saya tidak menyerahkan seni kilin dan kitab suci iblis sirius, saya tidak hanya akan kehilangan segalanya, saya bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidup saya. Adik kecil adalah orang yang pintar, aku percaya kamu bisa mempertimbangkan untung ruginya. Wakil kepala Aula tidak menjawab secara langsung, tetapi ancaman dalam kata-katanya dapat terdengar jelas. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu aku ingin bertanya, apakah Aula Dewa Naga punya aturan seperti itu? Tidak. Wakil kepala Aula menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, benarkah begitu? Jika tidak ada aturan seperti itu, mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Saya tidak mencuri atau merampok, saya mengambilnya dari khas negara secara terang-terangan. Betapapun kuatnya naga, kalian tetap harus bersikap masuk akal. Kata Qin Fei Yang. Jika memang harus ada aturan sebelum kamu bersedia mengeluarkannya, maka biarkan orang tua ini memberitahumu, aturan ini berlaku mulai sekarang. Kata wakil kepala Aula. Haha. Di Aula Dewa Naga sebesar ini, kau bisa mengubah peraturan begitu saja. Wakil kepala balai, Anda terlalu kekanak-kanakan, terlebih lagi, Anda tampaknya tidak memiliki kualifikasi. Qin Fei Yang tertawa. Akhirnya kau tunjukkan wajah aslimu. Benar saja, Anda seorang penjahat yang sok suci. Libuer, orang tua ini sudah sangat sopan padamu, jangan terlalu serakah. Meskipun orang tua ini memang tidak memiliki kualifikasi, selama orang tua ini mengucapkan sepatah kata saja, kepala Aula Master Ye Zong akan segera menetapkan aturan ini. Wakil kepala Aula mendengus. Tentu saja. Bagaimanapun juga, kalian adalah saudara-saudara. Dan Ye Zong juga pendiri Aula Dewa Naga, dialah yang memegang keputusan akhir dalam peraturan. Tapi kalian berdua, saudara, yang bekerja keras untuk para naga, tidakkah kalian takut tercatat dalam sejarah? Qin Fei Yang bercanda. Wajah wakil kepala Aula tampak sedikit murung. Yuda yang sedang menghitung ramuan obat juga terkejut saat mendengar kata-kata Qin Fei Yang. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata memalukan seperti itu di Aula Dewa Naga, apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Ayo cepat! Serigala hitam besar mendesak. Yuda melirik serigala hitam besar itu, cahaya dingin melintas di matanya, dan terus menghitung ramuan obat. 2485. Suasana di Aula itu agak berat. Ye Cheng menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi jelek. Sebagai wakil ketua balai pengadilan, meskipun ia tidak punya banyak kekuasaan, ia tetap punya status. Ditambah dengan hubungannya dengan Ye Zhong, tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Qin Fei Yang meminum tehnya dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Adapun tatapan Ye Cheng, dia memilih untuk mengabaikannya. Ye Zhong memang sosok yang menakutkan, tapi Ye Cheng hanya berada di puncak alam sembilan surga. Dia tidak menjadi ancaman baginya. Fiuh! Ye Cheng tiba-tiba menghela nafas dan berkata sambil tersenyum tipis, kita harus mempertimbangkan konsekuensinya saat melakukan sesuatu. Misalnya, Batu Takdir Ilahi. Ancaman ini bahkan lebih nyata. Batu Takdir Ilahi. Qin Fei Yang tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum. Orang tua ini masih belum tahu kalau dia sudah melanggar kontrak Batu Takdir Ilahi. Ketidaktahuan sungguh menakutkan. Tunggu. Ye Cheng adalah adik laki-laki Ye Zhong. Kalau begitu, bukankah Ye Cheng sangat berharga? Sebagai saudaranya, Ye Zhong pasti tidak akan mengabaikan hidup dan mati Ye Cheng. Jika dia menangkap Ye Cheng di tangannya, atau membuat Ye Cheng menyerah, dan membiarkan Ye Cheng membujuk Ye Zhong, maka mungkinkah untuk membuat Ye Zhong meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan sisi terang? Batu Takdir Ilahi ada di tangan Master Aola besar Ye Zhong. Jika aku mengiriminya pesan sekarang, menurutmu apa konsekuensinya? Ye Cheng berkata sambil tersenyum tipis sambil meminum tehnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, lalu mengapa kamu tidak menebak apa yang akan terjadi nanti? Ye Cheng tertegun dan segera mengangkat kepalanya, menatap Qin Fei Yang dengan heran. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa hal yang paling saya benci adalah diancam. Terutama oleh antek-antek naga. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Retakan. Ye Cheng mengerahkan sedikit tenaga, dan cangkir teh di tangannya langsung pecah. Semakin banyak dia berbicara, semakin konyol dan berlebihan hal itu. Apakah dia benar-benar mengira tidak ada seorangpun di Istana Dewa Naga yang dapat menaklukkannya? Ye Cheng segera mengeluarkan kristal gambar. Sepertinya aku harus bertindak. Qin Fei Yang terkekeh. Dengan satu pikiran, Huo Yi muncul. Wah. Begitu Huo Yi muncul, dia melambaikan tangannya dan pintu Aula segera tertutup. Hmm. Ye Cheng terkejut. Ekspresi Yuda juga berubah tiba-tiba. Serigala hitam besar itu berteriak. Jangan berhenti, teruskan. Iya-iya-iya. Yuda mengangguk lagi dan lagi. Dia menatap Huo Yi, wajahnya penuh ketakutan. Li Bu Er, apakah kamu akan menyinggung perasaanku? Ye Cheng tersadar dan tiba-tiba berdiri. Dia menatap Qin Fei Yang dan berteriak. Menyinggung atasan saya. Itu tidak benar. Anda berada di... Tidak, tidak, tidak. Kau selalu berada di bawah kakiku. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau tidak mematuhiku? Qin Fei Yang tersenyum. Wajah Ye Cheng tenggelam. Huo Yi duduk di samping Qin Fei Yang. Ia menyelangkan lengan di dada sambil menatap Ye Cheng. Ia bercanda. Apakah kau akan berlutut dan menyerahkan diri? Atau haruskah aku membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan? Kirim. Hati Ye Cheng bergetar. Mereka berdua tidak berencana membunuhnya, melainkan menaklukkannya. Mengapa demikian? Mereka bahkan berani membunuh penguasa pulau di depan umum. Dapat dilihat betapa beraninya orang-orang ini, sehingga mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada kakak laki-lakinya, Ye Song. Apa tujuan mereka? Mungkinkah masuknya mereka ke Istana Dewan Naga juga merupakan sebuah konspirasi? Memikirkan hal ini, kulit kepala Ye Cheng tak dapat menahan rasa geli. Tidak banyak orang di prefektur ilahi yang berani mempunyai rencana terhadap Istana Dewan Naga. Tiba-tiba, Ye Cheng mengambil langkah besar dan bergegas menuju pintu. Namun, dalam hal ini, wajah Huo Yi penuh dengan ejekan. Dengan lambayan tangannya, penghalang ilahi langsung muncul dan menyelimuti seluruh aula. Ye Cheng menabrak pembatas. Bukan saja ia tidak berhasil menembus pembatas, tetapi ia juga terpental kembali. Ia pusing dan dalam kondisi menyedihkan. Wakil kepala istana. Pupil mata Yuda mengecil saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Tiba-tiba, dia melirik serigala hitam besar di sampingnya dan jejak permusuhan melintas di matanya. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dan menangkap serigala hitam besar itu. Hah! Qin Fei Yang dan Huo Yi menoleh dan menatap Yuda dengan heran. Yuda berkata dengan suara yang dalam, segera bubarkan penghalang itu, atau aku akan membunuh binatang buas ini. Melihat ini. Wakil kepala istana sangat gembira dan bergegas menghampiri Yuda sambil berkata, bagus sekali. Merupakan suatu kehormatan bagi anak kecil ini untuk dapat membantu wakil kepala istana. Yuda tersenyum menyanjung. Menghormati. Menurutku kamu naif. Serigala hitam besar itu mencibir. Tidak ada ketegangan sama sekali. Karena ia tahu bahwa dengan kultifasi Huo Yi, kedua orang ini tidak dapat membuat gelombang apapun. Diam. Yuda melotot ke arah serigala hitam besar itu, lalu menatap Qin Fei Yang dan Huo Yi dan mendesak, cepat. Keduanya tersenyum dan tidak berbicara. Yuda awalnya penuh percaya diri, tetapi melihat ekspresi keduanya, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Ye Cheng juga sedikit gugup. Karena Qin Fei Yang dan Huo Yi terlalu tenang. Tunggu. Mengapa aku merasa wajahmu tampak familiar? Wakil kepala istana tiba-tiba menatap Huo Yi. Yuda berkata, Tuhan, saya hanya bertanya-tanya, namanya Cao Dayuan, dan konon dia hanyalah dewa tertinggi. Tuhan Yang Mahasa. Ye Cheng sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening, bisakah dewa tertinggi menyakitimu? Yuda berkata, jadi dia pasti menyembunyikan kultifasinya. Ye Cheng mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua dan berteriak, apa tujuan kalian datang ke istana dewa naga? Cukup pintar. Kau sebenarnya sudah menduga bahwa kami datang ke istana dewa naga dengan maksud lain. Huo Yi terkekeh. Ketika Ye Cheng mendengar ini, hatinya hancur. Memang ada tujuannya. Kamu dari istana pembunuh naga. Karena hanya orang dari istana pembunuh naga yang punya nyali. Huo Yi hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar, Ye Cheng. Hmm. Beberapa di antara mereka memandang ke arah pintu yang tertutup rapat. Qin Fei yang berkata, itu suara Ye Song. Kakak laki-laki. Ye Cheng kembali sadar dan segera berbalik untuk menyerang penghalang. Tapi di waktu yang sama, Huo Yi melangkah maju, mendarat di samping Yuda, dan mengangkatnya. Yuda tidak dapat bereaksi sedikitpun, dan begitu saja, dia kehilangan satu-satunya alat tawar-menawar di tangannya, yaitu serigala hitam besar. Mengikuti dengan saksama. Huo Yi menyusul Ye Cheng dengan langkah berikutnya, meraih kepala Ye Cheng, dan berbalik menatap Qin Fei yang. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang itu segera menghilang. Termasuk tas universe di tanah. Penghalang kekuatan ilahi juga cepat menghilang. Mengikuti dengan saksama. Huo Yi muncul diam-diam dan menghapus aura yang tersisa di aula utama. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah itu, pintunya didorong terbuka, dan Ye Zhong berjalan ke aula dengan curiga, mengamati sekelilingnya. Di mana dia? Titik. Kakak, aku di sini. Cepatlah dan carilah dengan kemauan spiritualmu. Di aula kastil kuno. Ye Cheng menatap Ye Zhong di udara dan meraum dengan gila. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya, selain aku, tidak ada yang bisa mendengar suara-suara dari dalam kastil. Mengenai keinginan spiritual, jangan pernah berpikir tentang itu, karena aku memiliki batu surgawi ilahi. Apa? Batu surgawi ilahi. Tatapan mata Ye Cheng bergetar. Siapakah orang ini? Dia bahkan punya harta karun seperti itu. Di luar. Ye Zhong segera pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan bayangan itu menghilang. Dia menoleh untuk melihat Ye Cheng dan Yuda, dan tersenyum, selamat datang di duniaku. Duniamu. Keduanya saling memandang dengan cemas, lalu melihat keluar melalui gerbang kastil kuno. Mungkinkah ada dunia yang independen di luar sana? Ini. Tiba-tiba. Ye Cheng melihat empat artefak dewa yang menentang surga melayang di udara di belakangnya. Ini bukan busur matahari terbenam. Bagaimana ini mungkin? Apa? Artefak dewa yang menentang surga milik empat naga leluhur agung. Kenapa mereka di sini? Bukankah keempat artefak dewa yang menentang surga telah direnggut oleh Qin Fei yang? Yuda juga sangat terkejut. Tiba-tiba. Tubuh mereka bergetar, dan mereka saling memandang pada saat yang sama. Lambat laun, jejak ketakutan merayapi mata mereka, dan kemudian mereka perlahan menatap Qin Fei yang. Ada pikiran dalam benak mereka yang tidak pernah ingin mereka percayai. Qin Fei yang dan Huo Yi tersenyum tipis. Qin Fei yang mengeluarkan pil pemulihan wajah, melemparkannya ke mulutnya, dan dengan cepat mengembalikan penampilan aslinya. Itu benar-benar kamu. Mata Ye Cheng bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Buer yang sombong ini sebenarnya adalah Qin Fei yang. Yuda begitu ketakutan hingga ia pingsan di tempat. Saat itu, setelah bertanya pada Qin Fei yang, Jiang Dafei sudah diam-diam menyebarkan berita tentang Qin Fei yang. Jadi sekarang, hampir semua orang di Tanah Suci tahu tentang perbuatan dan penampilan Qin Fei yang. Inilah pemuda yang membuat para naga pusing. Huo Yi berkata dengan nada tidak senang, Hei, 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 aku sedikit tidak senang kau mengabaikanku seperti ini. Dia juga menelan pil bentuk ilusi dan kembali ke wujud aslinya. Kamu Huo Yi. Yuda menatap Huo Yi dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Haha. Ya, 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 begitulah ungkapannya. Itu juga semacam kebanggaan karena bisa membuat kalian, para antek naga, gemetar ketakutan. Huo Yi tertawa. Huo Yi, dewa utama. Yuda sangat putus asa. Mengapa dia begitu sial karena bertemu dengan dua orang yang galak ini? Sangat hidup. Pada saat ini. Diiringi gelak tawa, teratai api masuk mengenakan topeng, tidak menyembunyikan kultifasinya. Setengah langkah abadi. Begitu Ye Cheng melihat teratai api, wajahnya menjadi pucat. Ternyata ada ahli tertinggi di samping Qin Fei yang. Teratai api memandang Ye Cheng dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku muncul di istana Dewa Naga, tetapi kamu tidak melihatnya. Muncul. Ye Cheng bingung. Qin Fei yang berkata, dialah yang membunuh Tuan Pulau. Jadi itu kamu. Pupil mata Ye Cheng tiba-tiba mengecil. Bajingan, beraninya kau mengambil kesempatan untuk menyerang kaisar ini dan menggunakan kaisar ini untuk mengancam kakak. Kau belum mati. Serigala hitam besar itu meraung dan langsung menerkam ke arah Yuda. Ah. Saat ini. Ceritan Yuda yang mengerikan bergema. Qin Fei yang juga mengabaikan Yuda, menatap Ye Cheng dan tertawa, jangan gugup, ikuti aku. Dengan itu, dia berjalan keluar dari istana. Ye Cheng menatap Yuda, lalu buru-buru mengikuti Qin Fei yang keluar. Teratai api mengikuti di samping Ye Cheng, mencegahnya membunuh Qin Fei yang. Huo Yi tetap tinggal di istana dan memandang Yuda dengan nada mengejek. Titik. Di luar. Qin Fei yang menatap teratai api dan tertawa, silakan buatkan aku teh, aku ingin menghibur senior Ye dengan baik. Tetapi. Teratai api melirik Ye Cheng. Jangan khawatir. Senior Ye adalah orang yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Qin Fei yang tertawa samar. Baiklah. Teratai api menganggup dan berjalan menuju halaman. Ye Cheng menatap punggung teratai api, lalu menatap Qin Fei yang. Dia memang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Qin Fei yang, tetapi dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Hem. Tiba-tiba. Ye Cheng menatap ke arah ruang kosong tak jauh dari sana, di mana seekor ular piton laut emas tergeletak di tanah. Di samping ular piton laut emas itu ada tubuh dewas ekor naga emas. Aura itu sepertinya. Itu benar. Itu adalah tubuh leluhur naga emas. Dan ular piton laut emas itu adalah raja binatang laut yang kutaklukkan di laut dalam. Saat ini, ia menyatu dengan tubuh leluhur naga emas. Qin Fei yang tertawa. Kau benar-benar bersedia membiarkannya menyatu. Ye Cheng menatap Qin Fei yang dengan bingung. Sebagai seorang kultifator alam puncak sembilan surga dan wakil kepala ular istana penegakan hukum, dia tentu mengetahui manfaat dari penyatuan ular piton laut emas dengan leluhur naga emas. Apa yang perlu disesali? Qin Fei yang tersenyum tipis. Lalu bagaimana dengan jasad leluhur klan naga api, klan naga perak, dan klan naga hitam? Ye Cheng bertanya. Aku tidak tahu. Semuanya dilakukan oleh Fire Lotus. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu tentang alam kura-kura hitamku? 2486 Mendengar ini, Ye Cheng melihat ke ladang tanaman obat di sekitarnya. Setiap tangkai tanaman obat bersinar terang, dan setiap pohon dewa bergoyang tertiup angin. Udara dipenuhi dengan energi garis jiwa yang sangat kaya dan murni serta esensi urat kristal. Bisa dikatakan demikian. Hanya saja ladang tanaman obat ini tidak jauh lebih rendah dari istana dewa naga. Hmm. Tiba-tiba, Ye Cheng menata pohon dewa hijau tak jauh dari sana dengan ekspresi terkejut di matanya. Qin Fei yang berkata, itu kebun teh. Kebun teh. Ye Cheng tercengang. Dengan kata lain, itu semua pohon teh. Anak ini masih sangat muda, tetapi dia telah menanam begitu banyak pohon teh. Secara umum, hanya orang yang lebih tua yang mau melakukan hal seperti itu. Fire Lotus membantu saya melakukan ini. Karena saya suka minum teh, dia bersusah payah memolah kebun teh ini. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ye Cheng menganggup dan menatap teratai api yang sedang menyeduh teh di halaman dengan sedikit rasa iri di matanya. Di balik setiap pria yang sukses, ada wanita yang baik hati. Pepata ini benar adanya. Aku akan membawamu ke tempat lain. Qin Fei yang tersenyum dan membawa Ye Cheng ke langit di atas gurun kematian. Pada saat ini, perbendaharaan ilahi sedang terbuka dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari dunia penyu hitam mengalir ke gurun kematian. Orang-orang ini, Ye Cheng terkejut. Ada begitu banyak makhluk di dunia kura-kura hitam. Meskipun yang terkuat di antara mereka hanya seorang dewa raja, pemandangan ini sudah jauh melampaui ekspektasinya. Ini adalah area terlarang di dunia penyu hitam, yang disebut gurun kematian. Di bagian terdalam gurun kematian, terdapat harta karun ilahi yang diatur dengan cermat oleh teratai api. Qin Fei yang melambaikan tangannya lagi dan membawa Ye Cheng ke langit di atas perbendaharaan ilahi. Perbendaharaan ilahi merupakan menara setinggi seratus lantai. Pada saat ini, sudah ada dua orang di luar perbendaharaan ilahi. Keduanya adalah Pilupi dan Teta Wang. Karena kultivasi mereka paling kuat, merekalah yang pertama tiba di sini. Keduanya berdiri di luar perbendaharaan ilahi dan menatap pintu batu yang tertutup, mata mereka penuh dengan keinginan. Di dalam Hasanah Ilahiyah, terdapat harta yang tidak terhitung banyaknya. Mereka bahkan memiliki artefak ilahi legendaris. Selain itu, tubuh naga suci dari Master Istana Dewa Naga dan Patriar Klan Naga Hitam juga ada di dalam. Segala jenis pil ajaib dan resep pil tidak ada habisnya. Bahkan ada resep pil yang dapat membuka pintu potensi dan meningkatkan kultivasi dewa perang. Tempat ini, bagi makhluk di dunia penyuh hitam, adalah tempat yang penuh godaan dan keajaiban. Dan orang yang memberi mereka semua ini adalah aku. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Ketika Ye Cheng mendengar kata-kata ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Resep pil untuk membuka pintu potensi. Ini sungguh mengejutkan. Pi Lupi, Teta Wang. Qin Fei yang tiba-tiba berkata. Di bawah. Pi Lupi dan Teta Wang tercengang dan menatap ke langit. Ekspresi mereka langsung berubah dan mereka buru-buru melompat ke udara dan mendarat di depan Qin Fei yang, ekspresi mereka sangat hormat. Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum, bagaimana hasil panenmu selama ini? Terakhir kali, kami cukup beruntung mendapatkan resep pil untuk pil potensial dan juga beberapa pil ajaib. Pi Lupi tersenyum menyanjung. Terakhir kali, kami juga memperoleh artefak ilahi tingkat puncak. Teta Wang juga tersenyum. Pil yang luar biasa. Hati Ye Cheng bergetar saat dia menatap Pi Lupi dan Teta Wang dengan kaget. Ada pil-pil suci di dalam perbendaharaan suci ini. Lumayan, kamu benar-benar memperoleh resep pil untuk pil potensial. Qin Fei yang juga cukup terkejut. Semua ini berkatmu, Tuhan. Keduanya tersenyum penuh hormat. Apa hubungannya ini denganku? Qin Fei yang menatap keduanya dengan curiga. Tuhan, orang lain mungkin tidak tahu, tapi kami berdua tahu bahwa perbendaharaan ilahi ini diciptakan olehmu. Kamu adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Keduanya berkata. Penguasa dunia penyu hitam. Hati Ye Cheng bergetar lagi. Haha. Qin Fei yang tertawa dan memuji. Kalian berdua cukup pintar. Anda menyanjung kami, Tuhan. Tuhan, dapatkah engkau memberi tahu kami apa benda suci yang paling kuat di dalam perbendaharaan suci ini? Keduanya bertanya dengan hati-hati. Yang paling kuat. Qin Fei yang sedikit tertegun dan tersenyum, pil potensial, pil penciptaan kecil, pil penciptaan besar, dan berbagai pil dewa seharusnya dianggap yang paling kuat. Pil potensial. Pil penciptaan kecil. Pil penciptaan besar. Pilupi dan Teta Wang saling berpandangan dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang berkata, ketiga pil ini digunakan untuk membuka pintu potensi. Ketika keduanya mendengar ini, sedikit kegembiraan tampak di wajah mereka. Kalau begitu, selama mereka memperoleh resep pil di perbendaharaan ilahi, mereka bisa membuka semua pintu potensi. Bekerja keras. Meskipun kalian berdua saat ini adalah orang-orang terkuat di dunia kura-kura hitam, dunia kura-kura hitam bukan lagi dunia kura-kura hitam di masa lalu. Semua orang membaik. Jika ada yang berhasil menangkapmu, itu akan memalukan. Qin Fei yang tersenyum. Iya. Keduanya menjawab dengan hormat. Selain itu, sebagai dua raksasa dunia penyuh hitam, kalian seharusnya tahu bagaimana menciptakan manfaat bagi orang lain. Contohnya, resep pil dari pil potensial. Contohnya, beberapa pemuda berbakat. Singkatnya, jangan terlalu egois. Kata Qin Fei yang dipahami. Keduanya mengangguk. Maksud Qin Fei yang cukup jelas. Dia ingin mereka berbagi resep pil-pil potensial dengan makhluk hidup di dunia kura-kura hitam dan memelihara pemuda-pemuda berbakat di dunia kura-kura hitam. Baiklah, kamu boleh pergi. Jika sesuatu yang besar terjadi, kamu bisa pergi ke negeri iblis untuk menemukan teratai api. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Orang yang rendah hati ini akan pergi. Keduanya membungkuk, berbalik, dan terbang turun. Dunia penyuh hitam. Penggaris. Mungkinkah? Ye Cheng menatap Pilupi dan Teawang, lalu ke Saint Treasury, dan kemudian ke Great Desert. Pikiran yang tidak dapat dipercaya perlahan muncul di benaknya. Pilupi dan Te Tawang ini awalnya adalah dua penjaga kota batu hitam. Mereka tidak begitu terkenal. Tapi sekarang, mereka telah menjadi raksasa. Dan kultivasi mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qin Fei yang tersenyum tipis dan membawa Ye Cheng ke langit di atas Laut Neterward. Laut Neterward. Pada saat yang sama, banyak orang mencari harta karun dan mengambil risiko. Meskipun tipu daya dan pembunuhan ada di mana-mana, hanya dengan hal-hal tersebut dunia dapat dianggap lengkap. Jika dunia ingin berkembang dengan cepat, hal-hal ini sangatlah penting. Setengah jam kemudian, Qin Fei yang membawa Ye Cheng kembali ke Tanah Iblis. Di halaman, aroma teh menyerbu hidung mereka. Mata Ye Cheng berbinar saat mencium aroma teh. Jelas sekali. Dia adalah orang yang sangat mencintai teh. Qin Fei yang melangkah masuk ke pavilion, menunjuk ke bangku batu di seberangnya, dan berkata sambil tersenyum, Senior Ye, silakan duduk. Ye Cheng melirik teratai api di sampingnya dan duduk di bangku batu. Teratai api juga duduk di samping dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Cheng. Ye Cheng mengambil cangkir teh, menaruhnya di ujung hidungnya dan menciumnya. Dia tidak sabar untuk menaruhnya ke mulutnya dan menyesapnya sedikit. Teh yang enak. Langsung. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Setelah hidup bertahun-tahun, dia belum pernah minum teh dengan rasa yang begitu murni. Teh ini seharusnya hanya ada di surga. Qin Fei yang tertawa, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan teh yang kamu minum saat kamu menjamuku di aula tugas? Itu sama sekali tidak pada level yang sama. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, kamu seharusnya kurang lebih memahami alam kura-kura hitam. Sekarang katakan padaku pendapatmu. Ye Cheng sedikit tertegun. Setelah minum teh di cangkir teh, dia meletakkan cangkir teh dan menatap Qin Fei yang, alam kura-kura hitam memang sangat bagus. Tetapi dibandingkan dengan benua ilahi, itu jauh dari sebanding, apalagi seluruh alam kuno. Itu benar. Tapi tahukah kamu, alam kura-kura hitam sama dengan alam kuno, keduanya adalah dunia yang independen. Kata Qin Fei yang. Tatapan mata Ye Cheng bergetar. Dia sudah memikirkan hal ini. Tetapi saat ini, ketika kata-kata itu keluar dari mulut Qin Fei yang, dia masih terkejut. Dunia yang merdeka. Dengan kata lain, Qin Fei yang setara dengan dewa penciptaan. Ada perbedaan besar antara pencipta dunia dan orang terkuat di dunia. Tuhan pencipta mengendalikan segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Dan orang terkuat, seperti Longzun, hanya mendominasi alam kuno. Jika dia diminta melakukan hal lainnya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku tidak suka berbohong. Aku belum menjadi dewa pencipta alam kura-kura hitam. Tetapi semua yang ada di alam kura-kura hitam berada di bawah kendaliku. Ini memang benar. Qin Fei yang tersenyum. Ye Cheng tertegun dan berkata dengan heran, lalu dari mana kamu mendapatkan alam kura-kura hitam ini? Qin Fei yang berkata, saya mendapatkannya secara kebetulan. Bukankah keberuntungan ini sangat luar biasa? Ye Cheng terdiam. Dia benar-benar mendapatkan dunia kecil yang mandiri. Dia berkata, mengapa kamu memberitahuku hal ini? Sejujurnya. Tujuanku memasuki istana dewa naga adalah Ye Zong. Kata Qin Fei yang. Kakak laki-laki saya. Ye Cheng tercengang. Ya. Para leluhur memberiku misi untuk membujuk Ye Zong agar bergabung dengan istana pembunuh naga. Qin Fei yang tersenyum. Jadi begitu. Ye Cheng tiba-tiba mengerti dan mengerutkan kening, jadi kamu menyerangku dan menggunakan aku untuk mengancam kakak laki-lakiku. Salah. Jika aku ingin menggunakanmu untuk mengancam Ye Zong, apakah menurutmu aku perlu duduk di sini dan minum teh bersamamu? Kata Qin Fei yang. Ye Cheng mengangguk. Itu memang benar adanya. Tidak hanya menerimanya dengan teh yang nikmat, tetapi juga membawanya untuk memahami alam kura-kura hitam. Kalau memang benar seperti yang dipikirkannya, tidak perlu sama sekali. Setelah merenung sejenak, Ye Cheng berkata dengan curiga, apakah kamu mencoba menyuapku untuk membujuk kakakku? Itu yang aku maksud. Aku yakin, jika kamu, sang adik, berbicara, itu akan lebih berguna daripada aku. Qin Fei yang tersenyum tipis. Mustahil. Jangan bicarakan tentang kakakku dulu. Bahkan aku tidak akan tunduk padamu. Ye Cheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak butuh kamu untuk tunduk. Kita bisa berteman dengan damai. Jika saatnya tiba, kau dapat memasuki alam kura-kura hitamku kapan saja. Saya cukup ramah terhadap teman-teman saya. Qin Fei yang tersenyum. Alam penyu hitam. Ye Cheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, meskipun alam kura-kura hitam adalah alam yang mandiri, baik itu lingkungan kultivasi atau aspek lainnya, tampaknya tidak ada godaan. Kerajaan kura-kura hitam saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kastil kuno, tetapi masa depannya sulit dikatakan. Saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, alam kura-kura hitam akan melampaui dunia kuno. Qin Fei yang tersenyum percaya diri. Ye Cheng mencibir, orang tua ini benar-benar penasaran, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Qin Fei yang berkata, keyakinan saya berasal dari susunan waktu. Rangkaian waktu. Ye Cheng tercengang. Rangkaian waktu alam kura-kura hitam. Satu hari di luar sana sama dengan 100 tahun di sini. Berapa tahun di alam kura-kura hitam jika kau menghitung 10.000 tahun di luar. Qin Fei yang tersenyum. Apa? 100 tahun dalam sehari. Ye Cheng tercengang. 2.487. Satu tahun, 365 hari. 10.000 tahun adalah 3.650.000 hari. Menurut 100 tahun alam kura-kura hitam. 10.000 tahun di alam kuno sama dengan 365 juta tahun di alam kura-kura hitam. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Apakah menurutmu setelah 365 juta tahun perkembangan, alam kura-kura hitam masih belum bisa mengejar alam kuno? Mungkin tidak perlu 10.000 tahun. 1.000 tahun sudah cukup. Kata Qin Fei yang. 1.000 tahun di alam kuno berarti alam kura-kura hitam memiliki 36.500.000 tahun. 30 juta tahun sudah cukup bagi alam kura-kura hitam untuk bangkit. Pada saat ini, Ye Cheng sangat ragu-ragu. Jika anak ini tidak meninggal dini, dia pasti akan menjadi orang berbakat hebat di masa depan. Dia bahkan mungkin melampaui Qin Batian dan melampaui Longsun. Yang terpenting, dia masih sangat muda dan sudah memiliki prestasi seperti itu. Kalau begitu, seberapa mengejutkan prestasinya di masa depan. Kamu seharusnya terjebak di alam kesempurnaan agung untuk waktu yang lama. Jika aku membantumu membuka gerbang potensi dan berkultivasi di alam kura-kura hitam, aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kau menerobos ke setengah langkah keabadian. Lagi pula, aku bisa memberimu persediaan batu jiwa yang tak terbatas. Gerbang potensi. Persediaan batu jiwa yang tak ada habisnya. Dan suatu hari, 100 tahun rentang waktu. Aku percaya bahwa meskipun kamu adalah saudara Ye Zong, kamu tidak akan diperlakukan dengan baik di klan naga. Qin Fei yang tertawa. Ye Cheng terdiam. Terus terang saja, dia terharu. Belum lagi batu jiwa dan susunan waktu, sekadar membuka gerbang potensi saja sudah merupakan sesuatu yang sudah lama ia dambakan. Dan sekarang, semua ini dapat dipenuhi oleh Qin Fei yang... Bisakah dia menolak? Sejujurnya, selama dia tidak bodoh, dia tidak bisa menolak. Tetapi, Big Brother adalah tamu para naga. Jika dia mengkhianati para naga, bukankah itu sama saja dengan mengkhianati Big Brother? Kau telah berada di Istana Dewa Naga selama bertahun-tahun, aku yakin kau tahu dalam hatimu bagaimana para naga memperlakukan kita manusia. Di mata mereka, kita manusia hanyalah sekelompok ternak yang mereka pelihara. Apakah naga seperti itu layak membuat kita mempertaruhkan nyawa? Apakah mereka layak untuk kita lindungi? Tolong ingat! Kau tidak mengkhianati kami. Kau meninggalkan kegelapan demi cahaya. Kau memilih jalan yang benar untuk semua manusia dan semua makhluk hidup di dunia kuno. Kata Qin Fei yang... Jalan yang benar. Ye Cheng bergumam, berjuang tanpa henti di dalam hatinya. Manusia tidak mencari kejayaan dan kekayaan, tetapi mereka ingin meninggalkan jejak dalam sejarah. Sekarang kesempatan itu ada di depan mata Anda, apa yang masih Anda ragukan? Jangan bilang kau benar-benar ingin menunggu sampai masa depan untuk menanggung aib seumur hidup dan tenggelam dalam aib. Bahkan dihina dan dicemua oleh keturunannya sendiri. Apakah itu sepadan demi naga? Qin Fei yang mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Setiap kata seperti menusuk jantung. Ye Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Demi dirimu sendiri, demi keturunanmu, bangunlah. Hidup seseorang tidaklah pendek atau panjang. Saya harus melakukan sesuatu yang berarti. Kalian harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi mendatang, dan bukan membantu pelaku kejahatan melakukan kejahatan. Qin Fei yang mendesah. Ledakan. Kalimat ini bagai sambaran petir yang menyambar pikiran Ye Cheng dengan kejam, membuat tubuh dan pikirannya bergetar. Itu benar. Hidup di dunia ini, mengapa tidak melakukan sesuatu yang berarti? Mengapa tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi mendatang? Mengapa harus membantu pelaku kejahatan melakukan kejahatan? Mengapa harus membantu pelaku kejahatan melakukan kejahatan? Sudah waktunya bangun. Dia tidak bisa membiarkan keturunannya terus berjuang di ambang kematian di bawah kekuasaan naga. Dalam kehidupan ini, dia sudah cukup menderita. Dia tidak bisa membiarkan keturunannya hidup dengan penderitaan seperti itu. Fiuh! Ye Cheng menarik nafas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang, dan mengangguk. Baiklah, orang tua ini berjanji padamu. Haha! Qin Fei Yang tertawa. Teratai api di sampingnya juga tertawa. Usaha kerasnya tidak sia-sia. Qin Fei Yang mengangkat cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, Selamat datang di keluarga besar. Ye Cheng tersenyum, mengambil cangkir tehnya, dan mengetukannya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang selesai minum, meletakkan cangkir tehnya, menatap teratai api, dan berkata sambil tersenyum, berikan aku dua porsi ramuan nirwana tertinggi. Oke. Teratai api mengangguk. Ramuan nirwana tertinggi. Ye Cheng menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Ramuan nirwana tertinggi membuka pintu potensi di alam Dewa Paragon. Dan sekarang, aku hanya bisa membantumu membuka pintu potensi di alam Dewa Paragon. Karena aku belum menguasai formula pil untuk membuka pintu potensi di alam surga ke-9. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Cukup. Ye Cheng sangat gembira. Di masa lalu, belum lagi pintu potensi di alam Dewa Paragon, bahkan pintu potensi tingkat pertama pun merupakan mimpi baginya. Teratai api mengeluarkan dua porsi ramuan obat dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera bangkit dan berjalan menuju istana sambil membawa dua porsi ramuan obat. Tunggu. Ye Cheng tiba-tiba bangkit. Apa yang salah? Qin Fei Yang berhenti dan berbalik menatapnya dengan curiga. Ye Cheng merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, kendalikan orang tua ini. Hmm, Qin Fei Yang tercengang. Teratai api juga menatap Ye Cheng dengan heran. Inilah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berinisiatif untuk dikendalikan. Meskipun kita belum lama saling kenal, aku sudah mendengar rumor tentangmu. Kau pemuda yang sangat berhati-hati. Jadi, agar kalian bisa rukun satu sama lain di masa depan, sebaiknya kalian mengendalikan orang tua ini secara langsung, untuk menghindari rasa tidak percaya dan kecurigaan. Agar orang tua ini tidak menyesali perbuatannya di kemudian hari. Kata Ye Cheng. Mendengar kata-kata ini, Qin Fei Yang langsung memiliki rasa hormat yang baru terhadap Ye Cheng. Kepribadian yang tegas ini adalah orang yang dapat mencapai hal-hal besar. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan mengembangkan segel budak. Tapi segera setelahnya. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya tidak bisa mengendalikanmu sekarang. Mengapa? Ye Cheng curiga. Karena kontrak takdir. Segel budak dapat memutuskan kontrak takdir. Begitu kau dikendalikan olehku, kontrak takdir akan otomatis terputus. Pada saat itu, kakakmu tentu akan menyadarinya. Saat ini, saya tidak ingin berhadapan langsung dengannya. Kata Qin Fei Yang. Itu bisa memutuskan kontrak takdir. Lalu, bukankah itu berarti kamu? Ye Cheng menatap Qin Fei Yang dengan heran. Hem. Pada hari aku memasuki Istana Dewa Naga, kontrak takdir antara aku dan Serigala Hitam Besar itu telah rusak. Hanya saja pada saat itu, batu takdir ilahi berada di tangan pemuda itu, jadi selain pemuda itu, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kata Qin Fei Yang. Ye Cheng bertanya dengan curiga, lalu bagaimana kamu masuk dan keluar dari Istana Dewa Naga? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Itu mudah, aku hanya perlu mencari seseorang untuk membantu. Menemukan seseorang untuk membantu. Itu berarti kau sudah menyuap seseorang di Istana Dewa Naga. Ye Cheng mengerutkan kening. Itu tidak disuap. Awalnya, Cao Dayuan tahu identitasku. Tapi dia tidak jujur, jadi aku membunuhnya. Sedangkan untuk Hong Yi, aku memberinya beberapa keuntungan, tapi dia tidak meminta, dan aku tidak mengatakan apapun. Dia orang yang cerdas. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi begitu. Ye Cheng menganggup dan berkata, tunggu, mengapa nama Hong Yi terdengar familiar? Dia seseorang dari Balai Penegakan Hukum. Kata Qin Fei Yang. Seseorang dari Balai Penegakan Hukum. Ye Cheng tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sepertinya ada orang seperti itu. Dengan kata lain, Hong Yi masih belum tahu identitasmu. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Itu bagus. Ye Cheng menganggup dan berkata, sebenarnya, aku tidak dikendalikan oleh Batu Takdir Ilahi. Tidak. Qin Fei Yang tercengang. Teratai api juga sangat terkejut. Karena kakak, saat aku masuk ke Aula Dewa Naga, aku tidak ikut penilaian dan langsung masuk. Karena Big Brother pulalah para naga bersikap sangat sopan kepadaku. Kata Ye Cheng. Qin Fei Yang bertanya, lalu bagaimana kau bisa masuk dan keluar dari Aula Dewa Naga? Jangan bilang kau tidak keluar setelah kau masuk. Tentu saja aku melakukannya. Seperti yang dikatakan Ye Cheng, dia mengeluarkan token identitas dari sakunya. Token identitas ini sangat berbeda dari token Qin Fei Yang. Token Qin Fei Yang berwarna emas. Namun, token di tangan Ye Cheng berwarna putih susu. Saya dapat masuk dan meninggalkan Aula Dewa Naga dengan bebas berkat token ini. Hanya ada tiga token di seluruh Aula Dewa Naga. Yang satu ada di tangan kakak besar, yang satu ada di tanganku, dan yang terakhir ada di tangan kaisar binatang di laut dalam. Dengan kata lain, hanya kita bertiga yang bisa masuk dan keluar dari Aula Dewa Naga dengan bebas tanpa dikendalikan. Ye Cheng menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang melihat tanda itu. Token ini memiliki aura Longzun, jadi pasti berasal dari Longzun. Ye Cheng berkata, jika kamu membutuhkannya, aku bisa memberikannya padamu. Tidak dibutuhkan. Simpan saja, akan lebih mudah bagimu untuk masuk dan keluar dari Aula Dewa Naga. Adapun aku. Saya punya banyak cara. Qin Fei Yang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan segel perbudakan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di atas kepala Ye Cheng. Segera. Segel perbudakan telah dirampungkan. Qin Fei Yang juga mengikutinya ke dalam kastil kuno dan melihat Yuda tergeletak di tanah pada napas terakhirnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Serigala hitam besar di samping akhirnya merasa nyaman. Bagaimana itu? Huo Yi bertanya. Selesai. Qin Fei Yang tersenyum. Itu dia. Huo Yi sedikit terkejut. Lumayan, kamu cukup cakep. Dia berpikir akan butuh usaha yang sangat keras untuk membuat Ye Cheng menyerah. Tetapi dia tidak menyangka akan diyakinkan secepat itu. Aku akan pergi memurnikan pil terlebih dahulu, sedangkan untuk Yuda ini. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya menatap Yuda, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya menahannya, bunuh dia. Setelah berkata demikian, dia memasuki ruang kultivasi tanpa menoleh ke belakang. Namun saat Yuda mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia buru-buru bangkit sambil berteriak, jangan bunuh aku, aku mohon padamu. Tidak ada gunanya mengemis. Siapa yang memintamu memprovokasi kami? Serigala hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Saya salah. Aku tidak berani lagi. Lepaskan aku, ku mohon. Yuda berteriak sedih. Dia sungguh sial, bertemu dengan orang-orang ganas ini segera setelah dia keluar dari pengasingannya. Sangat berisik. Huo Yi melotot padanya, dan dengan lambayan tangannya, mengakhiri hidup Yuda. Tidak lama kemudian, Qin Fei Yang berjalan keluar dari ruang kultivasi, sambil memegang dua pil nirvana tertinggi di tangannya, keduanya memiliki kipil berbentuk naga. Ketika Ye Cheng melihat dua pil ini, hatinya terkejut. Ketika dia berada di langit di atas perbendaharaan ilahi, dia mendengar Pil Upi dan Huo Yi berbicara tentang pil-pil ilahi. Dia masih berpikir, dari mana pil-pil ilahi di perbendaharaan ilahi itu berasal. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa itu disempurnakan oleh Qin Fei Yang. Dia benar-benar bisa memurnikan pil dewa. Bocah ini benar-benar monster. 2488 Berikutnya. Tentu saja, tujuannya adalah untuk membantu Ye Cheng membuka pintu potensi. Dengan bantuan seorang ahli setengah langkah keabadian seperti teratai api, tentu saja ini adalah masalah sederhana. Qin Fei Yang, kemarilah. Huo Yi melirik teratai api dan Ye Cheng, lalu melambai ke Qin Fei Yang. Apa? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Datang saja saat aku menyuruhmu. Huo Yi tidak senang. Qin Fei Yang berjalan mendekat dengan ragu. Huo Yi terus memimpin Qin Fei Yang ke kebun teh yang tidak jauh. Tidak lama setelah itu, keduanya memasuki kebun teh. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Sangat misterius, ada apa? Aku hanya punya satu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, tapi kau harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Huo Yi melirik ke arah teratai api dan yang lainnya di halaman dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, aku berjanji. Qin Fei Yang mengangguk. Huo Yi berkata, Saat aku kembali ke Istana Sembilan Surga kali ini, aku melihat Lan Er. Sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan bingung, apa yang bisa terjadi di antara kalian berdua? Hei, hei, hei. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak bisa melakukan sesuatu dengannya? Huo Yi tidak puas. Lalu apa itu? Mungkinkah sangguan Feng Lan menyukai pria lain? Qin Fei Yang terkejut. Enyah. Apakah Lan Er seorang wanita yang pelin-pelan? Jangan menghinanya. Huo Yi berkata dengan marah. Wajah Qin Fei Yang berkedut dan bertanya, Lalu apa? Itu benar. Ketika aku kembali kali ini, aku bertanya padanya apakah dia menyukaiku atau tidak. Kata Huo Yi. Lalu apa yang dikatakannya? Qin Fei Yang penasaran. Dia bilang dia menyukaimu. Kata Huo Yi. Bukankah itu suatu hal yang baik? Apa yang masih membuatmu ragu? Qin Fei Yang bingung. Hal yang baik pastilah hal yang baik. Namun, masalahnya adalah aku tidak bertanya padanya dengan identitas Huo Yi. Sebaliknya, aku bertanya padanya dengan identitas Yi Xiaoyao. Huo Yi mengerutkan kening. Apa-apaan? Kau belum mengaku padanya? Qin Fei Yang tercengang. Beranikah aku? Jika dia tahu bahwa Huo Yi adalah Yi Xiaoyao, Wakil Ketua Istana Sembilan Surga yang dia kenal, Bukankah dia akan langsung bertengkar denganku? Kata Huo Yi dengan nada tertekan. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Huo Yi berkata, Jadi saya ingin bertanya, Apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah kita masih bersaudara? Apakah kamu sanggup melihat saudaramu tetap melajang seumur hidupnya? Huo Yi melotot marah padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi saudara. Seperti kata pepatah, Orang yang memulai masalah haruslah orang yang memulainya. Kamu harus mengatasinya sendiri. Qin Fei Yang tidak berdaya. Aku tahu aku harus mengatasinya sendiri, Tetapi kamu harus membantuku menyusun rencana, kan? Huo Yi mengusap dahinya. Saya bingung. Sangguan Feng Lan sudah memasuki Istana Sembilan Surga. Kenapa kau tidak mengaku padanya sebelumnya? Mengapa kamu harus menunggu sampai kamu mengganti namamu menjadi Huo Yi untuk mendekatinya? Qin Fei Yang curiga. Aku tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Kita bicarakan nanti saja. Saya jarang berada di Istana Sembilan Surga. Saya ingat terakhir kali saya melihatnya adalah ketika dia menjadi kepala balai penegakan hukum. Saat itu, dia hanyalah seorang gadis kecil di mataku. Dia sama sekali tidak punya daya tarik. Huo Yi mendesah. Qin Fei Yang berkata, jadi sekarang dia punya pesona. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Jika dia tidak punya pesona sekarang, akankah aku begitu tidak tahu malu untuk mengejarnya? Sebenarnya saya masih khawatir dengan masalah lain. Katakanlah, kalau aku benar-benar menikahinya, apakah orang-orang akan mengatakan bahwa aku seekor sapi tua yang memakan rumput muda di belakangku? Huo Yi bertanya. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Huo Yi menyentuh dagunya dan berkata dengan nada narsis, Meskipun penampilanku tidak dapat disangkal tampan, aku masih jauh lebih tua dari Lan Er. Enyah. Qin Fei Yang memutar matanya. Tidak diragukan lagi bahwa dia cukup tampan. Sungguh tidak tahu malunya dia. Jangan ragu, dibandingkan denganmu, aku lebih dari cukup. Huo Yi berkata dengan bangga. Baiklah, kamu tampan dan tak terkalahkan. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Qin Fei Yang melotot padanya dan berbalik untuk pergi. Jangan, jangan, jangan. Kamu tampan, kamu tampan. Tampan sampai-sampai tidak ada keadilan. Cepat katakan padaku, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Huo Yi segera meraih Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, masalah ini sangat mudah dipecahkan. Katakan, katakan. Huo Yi mendesak. Kamu bisa menggunakan identitas Huo Yi untuk menikahinya terlebih dahulu. Saat nasi sudah matang, kamu bisa menyatakan cinta padanya. Apa yang bisa dia lakukan jika dia berselisih denganku? Kata Qin Fei Yang. Iya. Huo Yi menepuk-nepuk kepalanya dan berkata, jika nasi sudah matang, aku tidak takut dia akan bertengkar denganku. Dia benar-benar mendengarkan aku. Qin Fei Yang tercengang. Orang ini tidak punya otak. Tidakkah dia sadar kalau dia sengaja mempermainkannya? Kalau dia mengaku setelah menikah, dengan karakter sangguan Feng Lan, bukankah dia akan membuat keributan? Dia takut dia akan menendangnya dari tempat tidur. Ide bagus, ide yang sangat bagus. Semakin Huo Yi memikirkannya, semakin ia merasa bahwa hal itu bisa dilakukan. Asalkan menurutmu itu baik. Qin Fei Yang menahan tawanya dan berbalik untuk berjalan menuju halaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikan adegan ketika sangguan Feng Lan berselisih dengannya. Betapa memalukannya Huo Yi saat itu. Memikirkannya, dia tidak dapat menahan keinginan untuk tertawa. Sesaat kemudian, pintu potensi dewa tertinggi Ye Cheng akhirnya terbuka sepenuhnya. Selama proses berlangsung, dia tidak pernah beristirahat. Setelah membuka level pertama, dia langsung membuka level kedua. Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai puncak alam surga ke-9, dan daya tahannya jauh melampaui orang biasa. Tentu saja. Ini ada hubungannya dengan tekadnya. Tanpa kemauan yang kuat, mustahil untuk membuka begitu banyak pintu potensi sekaligus. Ini adalah tanda potensial. Ye Cheng memasuki loteng. Setelah membersihkan darah dari tubuhnya, dia melihat ke bawah ketanda potensial di dadanya. Matanya penuh kegembiraan. Dia bahkan tidak berani memimpikannya gerbang potensi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan membuka begitu banyak level sekaligus. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa entah itu hakikat eksternalnya, ki, roh, atau potensi dan pemahaman internalnya, semuanya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seluruh pribadinya tampaknya telah terlahir kembali. Bahkan wajah tuanya terlihat beberapa tahun lebih tua. Gerbang potensial. Array waktu satu hari dan seratus tahun. Dan batu jiwa yang tak ada habisnya. Mungkin aku benar-benar bisa melangkah ke alam setengah langkah tak terkalahkan segera. Begitu dia melangkah ke alam setengah langkah tak terkalahkan, dia benar-benar akan seperti seekor ikan mas yang melompati gerbang naga, melayang ke langit. Ye Cheng menekan kegembiraan di hatinya, berganti pakaian bersih, dan berjalan keluar loteng. Bagaimana perasaanmu? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Sangat bagus. Ye Cheng mengangguk. Membuka gerbang potensial tidak hanya akan meningkatkan pemahamannya, tetapi juga akan membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk memahami dan meningkatkan level seni ilahi. Bahkan kecepatan pemurnian batu jiwa akan meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak sabar untuk berkultivasi dalam pengasingan sekarang. Tetapi dia tahu bahwa Qin Fei yang pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Karena dia datang ke Dekan Hall lebih awal untuk bertukar poin prestasi. Berdengung. Tiba-tiba, kristal citra berdengung. Qin Fei yang secara naluriah mengeluarkan kristal citra, namun mendapati bahwa bukan kristal citra miliknya yang berdengung. Ini milikku. Kata Ye Cheng. Kalau begitu, ayo kita pergi. Qin Fei yang menyingkirkan kristal bayangan dan muncul di aula bersama Ye Cheng dan serigala hitam besar. Kemudian dia mengambil pil hantu dan berubah menjadi wujud libuer. Pada saat yang sama, serigala hitam besar juga berubah menjadi seekor anjing hitam besar. Lalu laki-laki dan serigala itu mundur ke samping. Ye Cheng mengaktifkan kristal gambar, dan sebuah bayangan segera muncul. Itu Ye Zhong. Ye Zhong mengerutkan kening, kemana kamu pergi? Ye Cheng berkata, aku kembali ke balai penegakan hukum untuk sesuatu, ada apa? Ye Zhong berkata dengan suara yang dalam, aku akan segera pulang. Pulang ke rumah. Ye Cheng sedikit terkejut. Namun segera setelah itu, wajah Ye Cheng berubah, dan dia menatap Ye Zhong dan bertanya, mungkinkah? Ye Zhong mengangguk. Wajah Ye Cheng tiba-tiba memucat. Baiklah, aku akan kembali sekarang, bagaimana denganmu? Ye Zhong berkata, aku akan pergi mencari naga terhormat untuk menjelaskan masalah di Aula Dewa Naga, lalu kembali. Oke. Ye Cheng mengangguk dan mematikan kristal bayangan. Dia menatap Kin Feiyang dan berkata, aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan dan harus meninggalkan Aula Dewa Naga. Kau kembali dulu. Apa yang telah terjadi? Katakan padaku, mungkin aku bisa membantu. Katakin Feiyang. Kamu tidak bisa membantu. Ye Cheng menggelengkan kepalanya, membuka altar, dan segera pergi. Apa yang sedang terjadi? Kin Feiyang dan Serigala Hitam Besar saling berpandangan dengan cemas. Lakukan perjalanan pulang. Mungkinkah terjadi sesuatu di rumah? Serigala Hitam Besar itu bingung. Mungkin. Kin Feiyang mengangguk, kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru. Lebih-lebih lagi. Mungkin akan memakan waktu lama, kalau tidak Ye Zhong tidak akan secara khusus pergi mencari naga terhormat untuk menjelaskan masalah di Aula Dewa Naga. Serigala Hitam Besar bertanya, lalu bagaimana dengan kita sekarang? Ini. Kin Feiyang mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin memasuki pavilion senjata ilahi, tetapi sekarang setelah Ye Cheng pergi, tidak ada seorang pun yang mau membantunya menukar poin kontribusi. Dia tidak mungkin menerobos masuk. Setelah berpikir sejenak, Kin Feiyang berkata, kalau begitu, ayo kembali dulu. Serigala Hitam Besar itu berkata, kalau begitu kau kembali saja, aku akan melihat-lihat. Kin Feiyang terkejut, dia menatap Serigala Hitam Besar itu dan berkata, kalau begitu jangan buat masalah. Apakah Kaisar ini jenis Serigala yang suka menimbulkan masalah? Serigala Hitam Besar itu memutar matanya ke arah Kin Feiyang, lalu melangkah maju dan menghilang ke dalam pegunungan di bawah. Kin Feiyang tersenyum tak berdaya, lalu membuka altar dan pergi. Setelah kembali ke gua, Kin Feiyang memasuki kastil untuk melanjutkan kultivasinya. Setelah menerobos ke alam setengah langkah dewa, dia dapat memurnikan sekitar 1.650 batu jiwa sehari. Dan dari tahap setengah langkah ke tahap awal alam dewa, ia membutuhkan 10 miliar batu jiwa. Menurut waktu di luar, dengan kecepatannya saat ini, memurnikan 10 miliar batu jiwa akan memakan waktu lebih dari 16.600 tahun. Tapi dalam hal waktu di kastil kuno, satu hari adalah 100 tahun, 10 hari adalah 1.000 tahun, dan 100 hari adalah 10.000 tahun. Dengan kata lain, di dalam kastil kuno, Kin Feiyang hanya membutuhkan 160 hari untuk memurnikan 10 miliar batu jiwa ini. 160 hari hanya 5 bulan, dan berlalu dalam sekejap mata. Dan pada malam itu, dua aura kuat turun di luar aula dewa naga. Segera. Seorang wanita berpakaian putih, ditemani seorang pria parubaya berpakaian hitam, berjalan menaiki tangga batu dan memasuki aula dewa naga. Semua orang di aula dewa naga, dengarkan baik-baik. Master Aula Agung Yezong telah kembali ke rumah karena beberapa hal. Mulai sekarang, penguasa ini akan mengambil alih posisi Master Aula Agung untuk sementara. Wanita berpakaian putih itu mengamati pulau naga ilahi dan tiba-tiba berbicara. Nada suaranya sangat tenang, tetapi seperti gemuruh guntur yang bergema di langit di atas aula dewa naga. 2489. Kepala aula besar ada urusan. Apa yang sedang terjadi? Dia bahkan mengirim seseorang untuk menggantikan sementara kepala aula besar untuk menangani urusan istana dewa naga. Apakah dia akan pergi untuk waktu yang lama? Begitu wanita berpakaian putih itu mengatakan itu, seluruh istana dewa naga menjadi gempar. Semua orang berdiskusi. Suara ini. Pada saat yang sama. Di dalam kastil. Kinfei yang tiba-tiba membuka matanya, dua sinar cahaya meledak keluar. Suara ini begitu familiar. Dia mendengarnya beberapa hari yang lalu, sepertinya. Itu benar. Naga leluhur klan naga putih. Kembali ke laut dalam, karena wanita inilah Feng Dazi menghancurkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya adalah kepala aula besar sementara. Naga leluhur. Dia harus berhati-hati kali ini. Karena wanita ini memiliki artefak ilahi yang menantang surga di tangannya. Kakak laki-laki. Segera. Serigala hitam besar berlari ke dalam gua dan berteriak. Kinfei yang bangkit dan meninggalkan istana, muncul di depan serigala hitam besar. Itu naga leluhur. Serigala hitam besar itu segera berkata. Aku tahu. Kinfei yang mengangguk. Tapi selain naga leluhur, ada orang lain. Menurut sumberku, tampaknya tetua kesepuluhlah yang tewas di tanganmu saat itu. Serigala hitam besar itu berkata lagi. Tetua kesepuluh. Kinfei yang tertegun dan berkata dengan heran, maksudmu tetua kesepuluh dari klan naga hitam? Ya. Serigala hitam besar itu mengangguk. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Kinfei yang terkekeh. Yang lebih kebetulan lagi adalah dia adalah kepala pulau sementara di pulau pertama, yang mengawasi istana diakon. Kata serigala hitam besar. Hah. Kinfei yang tercengang. Ku rasa para naga mengirimnya untuk mengawasi pulau pertama agar bisa mengawasimu. Kata serigala hitam besar. Bagaimana Anda tahu? Kinfei yang tertegun dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Karena dia adalah ahli alam tak terkalahkan setengah langkah, dan kultivasi kakak juga setengah alam tak terkalahkan, jadi sudah lebih dari cukup untuk mengawasimu. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa kita memiliki Huo Yi, seorang ahli alam tak terkalahkan tingkat pemula. Serigala hitam besar itu tertawa jahat. Kinfei yang terkekeh. Jangan gegabuh. Tunggu sampai aku menjadi dewa tertinggi, baru aku akan menemuinya. Saya juga harus berani. Saya tidak melihatnya. Begitu mendengar dia datang ke pulau pertama, saya langsung lari kembali. Setengah langkah tak bisa dihancurkan, kita tak mampu menyinggung mereka. Serigala hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Baguslah kau tahu. Kinfei yang tersenyum tipis dan membawa serigala hitam besar itu ke dalam kastil kuno, melanjutkan kultivasinya yang tertutup. Suara mendesing. Keesokan paginya, seorang pria parubaya dengan tinggi sekitar 1,8 meter, bertubuh kurus dan berwajah dingin turun di langit di atas lembah. Ini adalah tetua ke-10 klan naga hitam. Tetua ke-10 menundukkan kepalanya dan menatap gua tempat tinggalnya di bawah, matanya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Di sampingnya adalah seorang penegah hukum di alam surga ke-9. Sang penegah hukum berteriak dengan arogan, Li Bu, R, tetua ke-10 naga hitam ada di sini. Keluarlah dan sambut dia. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Qin Fei Yang tidak muncul, dia juga tidak mendengar jawaban Qin Fei Yang. Sang penegah hukum menatap ke arah tetua ke-10 dan berkata dengan marah, Tetua agung, orang ini terlalu lancang. Mata tetua ke-10 berkilat dingin dan dia berkata, pergi dan seret dia keluar. Iya. Penegah hukum melangkah di depan gua tempat tinggal dan layar cahaya segera muncul. Hmm. Sang penegah hukum tersenyum meremehkan dan melambaikan tangannya, seketika layar cahaya itu hancur. Di kastil kuno, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Qin Fei Yang, lalu dia membuka matanya dan dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Kemudian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di udara. Sang penegah hukum melangkah dengan angkuh ke dalam gua. Sekarang setelah dia mendapat dukungan dari tetua ke-10, dia tidak takut. Namun begitu memasuki gua tempat tinggalnya, sang penegah hukum tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Setelah sekian lama, tidak ada seorang pun. Sang penegah hukum kembali mengeluarkan kehendak abadinya dan tidak menemukan apapun, jadi dia berbalik dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia menatap tetua ke-10 dengan hormat dan berkata, dia tidak ada di gua tempat tinggalnya. Tidak di sini. Tetua ke-10 mengangkat alisnya. Kata penegah hukum, dia mungkin pergi ke tempat lain, atau meninggalkan Aula Dewan Naga untuk sesuatu. Kalau begitu, kamu tinggal di sini dan menunggunya. Saat dia kembali, segera bawa dia ke balai tugas. Kata tetua ke-10. Iya. Sang penegah hukum mengangguk. Tetua ke-10 segera berbalik dan menghilang dalam kehampaan di depannya. Sang penegah hukum berjongkok di luar gua tempat tinggalnya. Di kastil kuno. Kinfei yang melambaikan tangannya dan bayangan itu menghilang, dan dia melanjutkan kultivasinya dalam pengasingan. Penjaga. Setelah itu Anda bisa menjaganya perlahan-lahan. Waktu berlalu dengan cepat. Di luar, lebih dari lima bulan telah berlalu. Namun di kastil kuno, lebih dari 10 ribu tahun telah berlalu. Ledakan. Kultivasi Kinfei yang akhirnya menerobos dan melangkah ke tahap awal alam abadi. Bukan hanya dia. Serigala bermata putih, serigala hitam besar, tiga bersaudara macan kumbang hitam, dan orang gila semuanya mengalami peningkatan kultivasi yang pesat. Kinfei yang menahan auranya dan berjalan keluar dari kastil kuno. Melihat ke halaman di sampingnya, dia melihat ratai api dan Huoyi berdiri di samping halaman, melihat tidak jauh dari sana. Tidak jauh, di tempat terbuka. Ular piton laut emas tergeletak di tanah, dan tubuh naga leluhur naga emas telah menghilang. Saat ini, ular piton laut emas itu bersinar dengan cahaya ilahi yang terang-benderang. Apa itu? Kinfei yang berjalan mendekat dengan terkejut. Teratai api terkejut dan menoleh menatap Kinfei yang sambil tersenyum. Kau keluar dari pengasingan. Iya. Kinfei yang mengangguk. Teratai api berkata, ular piton laut ini telah mencapai tahap fusi terakhir. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba menyadarinya dan bertanya, kalau begitu, bukankah itu akan berubah? Huo Yi menarik kembali pandangannya dan berkata, mungkin akan memakan waktu cukup lama. Tubuh naga leluhur begitu sulit untuk menyatu. Kinfei yang terdiam. Sudah lebih dari 16 ribu tahun di kastil kuno, dan masih belum berhasil. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut naga leluhur? Tetapi makhluk kecil ini seharusnya tidak bisa berubah menjadi naga leluhur. Karena naga leluhur naga emas belum mati. Kata Huo Yi. Kinfei yang tersenyum dan berkata, tidak buruk kalau bisa berubah menjadi naga emas. Itu benar. Huo Yi mengangguk. Kinfei yang berkata, baiklah kalau begitu, aku akan keluar dan menemui tetua ke-10 terlebih dahulu. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Karena dia sudah melihatmu sebelumnya, jangan biarkan dia mengetahui identitasmu. Teratai api memperingatkan. Aku tahu. Kinfei yang mengangguk. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura yang kuat mengalir keluar dari bawah ladang pengobatan. Hem. Kinfei yang dan dua orang lainnya terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Apakah itu aura Feng Da Zi? Suara mendesing. Momen berikutnya. Seorang lelaki tua berkulit kemerahan dan berambut putih yang diselimuti api bergegas keluar dari tanah dan berdiri di atas ladang obat-obatan, sambil memandang sekelilingnya dengan bingung. Di mana ini? Begitu banyak tanaman obat. Begitu banyak urat roh dan urat kristal. Kinfei yang menatap Feng Da Zi dan berkata dengan heran, Huo Yi, bukankah kamu mengatakan bahwa akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun untuk merekonstruksi jiwa keilahiannya? Bukankah sudah kukatakan juga bahwa urat spiritual sangat membantu dalam memadatkan jiwa ilahi? Teratai api menempatkannya di urat nadiroh, jadi tentu saja kecepatannya akan lebih cepat. Namun, dia baru memadatkan jiwa keilahiannya dan belum merekonstruksi tubuhnya. Itu mungkin masih memerlukan waktu. Kata Huo Yi. Kinfei yang Huo Yi. Itu juga terjadi pada saat ini. Feng Da Zi melihat Kinfei yang dan dua orang lainnya dan sedikit tertegun, lalu buru-buru terbang di depan mereka bertiga. Selamat datang kembali. Kinfei yang tersenyum. Sudah berapa lama sejak aku menghancurkan diriku sendiri? Feng Da Zi bertanya. Kinfei yang berkata, tidak lama, hanya setengah tahun. Apa? Baru setengah tahun berlalu. Bisakah aku merekonstruksi jiwa keilahianku dalam waktu setengah tahun? Feng Da Zi terkejut. Kalian jelaskan padanya. Kinfei yang berkata kepada dua teratai api, lalu mengubah penampilannya dan terus menekan kultifasinya ke tingkat dewa perang pemula. Kemudian, dia mengendarai kastil kuno dan meninggalkan gua tanpa ada yang menyadarinya. Desir. Setelah beberapa saat, dia mendarat di hutan terpencil di luar lembah dan kemudian perlahan kembali ke lembah. Li Bu, Er, kamu akhirnya mau kembali. Ketika Kinfei yang memasuki lembah, penegah hukum yang menjaga lembah segera membuka matanya dan berkata dengan marah. Dia sebenarnya telah menunggu selama hampir setengah tahun. Dia bahkan mengira orang ini telah meninggal di luar. Anda. Kinfei yang menatap penegah hukum itu dengan curiga. Petugas penegah hukum itu berkata dengan wajah dingin, saya petugas penegah hukum dari Balai Penegakan Hukum, Lin Hua. Penegah hukum. Kinfei yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu ada di sini? Aku menunggumu di sini, kemana saja kau selama beberapa bulan terakhir ini. Kata penegah hukum itu dengan marah. Kinfei yang berkata, saya telah berkultivasi dalam pengasingan di samping kolam di dekat sini. Apakah kamu tidak punya tempat tinggal di gua? Mengapa kamu tidak berkultivasi dalam pengasingan di gua tempat tinggalmu? Mengapa kamu pergi ke tempat lain? Ketika penegah hukum mendengar ini, dia langsung menjadi kesal. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, pemandangan di sana bagus. Pemandangannya bagus. Sang penegah hukum hampir menjadi gila dan berteriak, karena pemandangan di sana bagus, mengapa kamu tidak memindahkan tempat tinggal gua mu ke sana? Kinfei yang menahan tawanya dan bertanya, mengapa kamu mencariku? Omong kosong. Mengapa aku harus menunggumu di sini begitu lama? Ikuti saya ke ruang tugas segera. Linhua melambaikan tangannya dengan marah dan membuka altar teleportasi. Mengapa kita pergi ke balai tugas? Kinfei yang curiga. Linhua berteriak, kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Cepatlah. Oke oke oke. Kinfei yang menganggup dan mengikuti Linhua ke altar. Momen berikutnya. Keduanya mendarat di alun-alun balai tugas. Itu libu er. Beberapa murid baru saja keluar dari pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan seni ilahi. Ketika mereka melihat Kinfei yang, sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Saat itu, berita tentang Kinfei yang yang membunuh Wang Daren dan dua orang lainnya telah menyebar ke seluruh pulau pertama. Bahkan pulau kedua dan ketiga membicarakannya. Orang ini sebenarnya adalah dewa perang tingkat rendah. Bukankah kamu sudah cukup bermain berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Beberapa dari mereka terdiam. Siapa yang tidak tahu bahwa orang ini menyembunyikan kultifasinya? Namun, tidak seorang pun mengetahui kultifasi Kinfei yang yang sebenarnya. Ayo pergi. Linhua melotot tajam ke arah Kinfei yang, lalu berjalan menuju balai tugas. Dia seorang penegah hukum. Petugas penegah hukum datang sendiri dan membawa libu er ke balai tugas. Apa yang sedang dia lakukan? Beberapa murid tidak pergi dan menatap Kinfei yang dengan rasa ingin tahu. Yang mulia. Linhua berdiri di depan pintu dan menatap tetua ke-sepuluh yang duduk di dalam. Dia membungkuk dengan hormat. Di mana dia? Tetua ke-sepuluh bertanya. Linhua menoleh dan menatap Kinfei yang yang berjalan perlahan, lalu berteriak, cepatlah kemari. Aku datang, aku datang. Kinfei yang berjalan mendekat dan melihat ke dalam Aula Utama. Jantungnya bergetar. Dia melihat seorang pria setengah bayak urus duduk di samping meja teh di Aula Utama. Dia mengenakan jubah hitam dan rambut hitamnya terurai di bahunya. Matanya yang gelap setajam pisau. Itu memang tetua ke-sepuluh. 2490. Linhua memasuki Aula Utama dan berlari ke sisi tetua agung. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, ini adalah tetua ke-sepuluh dari klan naga hitam. Cepat dan sambut dia. Tetua ke-sepuluh. Kinfei yang terkejut. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, murid Li Buer memberi hormat kepada tetua ke-sepuluh. Tetua ke-sepuluh mengamati Kinfei yang dengan sedikit rasa jijik di mata tuanya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, masuklah dan bicara. Kau memiliki status bangsawan. Beraninya aku masuk. Aku akan mendengarkan teguranmu di luar pintu. Kata Kinfei yang. Tetua ke-sepuluh menatap Kinfei yang dengan heran dan mengangguk. Setidaknya kamu tahu aturannya. Meskipun saya masih muda, saya masih tahu aturannya. Kinfei yang tersenyum. Baik-baik saja maka. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Serahkan teknik ilahi tingkat tertinggi dan tingkat legendaris yang kau peroleh. Tetua ke-sepuluh menyampaikan suaranya. Sesuai dugaanku, ini untuk masalah ini. Kinfei yang bergumam. Namun, mengapa Ye Cheng dan Ye Zhong belum kembali? Sudah hampir setengah tahun. Lalu, mengapa tetua ke-sepuluh mengirim pesan? Tunggu sebentar. Dia memperhatikan para pengikutnya tidak jauh darinya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya tetua ke-sepuluh tidak berani bersikap terlalu sombong. Sebab jika para pengikut di bawah tahu bahwa Istana Dewa Naga benar-benar mengambil kembali teknik kilin dan buku iblis sirius, mereka pasti akan membicarakannya di belakang. Dengan cara ini, apakah itu Istana Dewa Naga atau para naga, reputasi mereka akan rusak. Kamu tidak mendengarnya. Tetua ke-sepuluh menatap Kinfei yang yang acuh-ta'acuh dan sedikit mengangkat alisnya seraya berpikir dalam hati. Kinfei yang berkata, Penatua. Dia tidak mengirim pesan. Sang Tetua Agung langsung melotot ke arahnya dengan pandangan mengancam. Namun Kinfei yang menutup mata dan berkata sambil mengerutkan kening, Tetua, kau terlalu berlebihan. Terlalu banyak. Apa yang terlalu banyak? Apa yang sedang dia bicarakan? Tak jauh dari situ, para murid merasa bingung. Lin Hua juga tercengang. Satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Kinfei yang telah memperoleh formula ketuhanan tertinggi adalah Yezong, Ye Cheng, Yuda, dan para naga. Yuda sudah meninggal. Yezong dan Ye Zichen juga tidak ada di Aula Dewa Naga. Oleh karena itu, hanya naga yang mengetahui hal ini. Pada saat yang sama. Mendengar ini, tetua ke-10 melotot ke arah Kinfei yang cahaya dingin bersinar di matanya. Mantra kilin tingkat tertinggi dan kitab iblis serigala surgawi legendaris, keduanya diperoleh oleh ku dan anjing serigala besar melalui keberuntungan. Sekarang, Anda memaksa kami untuk mengembalikannya kepada Anda. Bagaimana ini bisa masuk akal? Kinfei yang masih menutup mata dan berkata dengan tidak senang. Apa? Seni ilahi tingkat berdaulat. Teknik Dewa legendaris. Begitu dia berkata demikian, semua murid di dekatnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wajah Lin Hua juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tria dan anjing ini benar-benar telah memperoleh mantra Dewa tingkat tertinggi. Kapan ini terjadi? Mengapa tidak ada berita sama sekali? Tunggu sebentar. Mungkinkah setengah tahun yang lalu, ketika Li Buer membunuh Wang Daren dan dua lainnya? Wajah tetua ke-10 menjadi semakin jelek. Sebagai seorang tua yang sudah hidup entah berapa tahun, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Kinfei yang sengaja mengatakannya di depan umum. Karena dia sudah mengatakannya keras-keras, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Setiap helai rumput dan setiap pohon di Aula Dewa Naga adalah milik kita, para naga. Apakah menurutmu kita, para naga, bisa berbuat sesuka hati? Kita bicarakan nanti saja. Siapa tahu kalau kamu benar-benar mendapatkannya karena keberuntungan? Tetua ke-10 mencibir. Lalu, menurutmu bagaimana aku mendapatkannya? Apakah kamu membuka kotak diok dan memeriksanya satu per satu? Penatua, semua orang di Aula Dewa Naga tahu aturan perbendaharaan seni ilahi. Anda hanya ingin mencari alasan untuk meyakinkan publik. Tapi kamu tidak tahu bahwa jika kamu mengatakan hal ini, orang lain tidak akan menganggapmu pintar, tetapi malah akan membuatmu terlihat bodoh. Kinfei yang tersenyum tipis. Berengsek! Apakah orang ini meminjam keberanian dari surga? Meskipun tetua ke-10 benar-benar keterlaluan, dia tidak bisa dimarahi seperti ini. Bodoh! Dia berani mengucapkan dua kata ini. Saya sangat mengagumi keberaniannya. Para murid terkejut. Mereka mendengar bahwa orang ini sombong, tetapi mereka tidak menyangka dia akan sombong sampai sejauh ini. Dia bahkan tidak menempatkan tetua ke-10 klan naga hitam di matanya. Lin Hua juga tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia langsung berteriak dengan suara tegas, kurang ajar. Siapa kamu berani bicara seperti ini kepada tetua ke-10? Dan siapa Anda? Saya sedang berbicara dengan tetua ke-10. Siapa Anda yang berani menyelah? Apakah kau pikir kau lebih kuat dari tetua ke-10? Qin Fei Yang berteriak. Ekspresi Lin Hua menegang. Dia segera menatap tetua ke-10 dan berkata, Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Diam. Tetua ke-10 melotot tajam ke arahnya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Lidahmu tajam sekali, tapi apapun yang kau katakan, kau harus menyerahkan mantra Ki Lin dan buku iblis serius hari ini. Bagaimana jika saya tidak menyerahkannya? Kata Qin Fei Yang. Ledakan. Tetua ke-10 langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikannya. Tekanan yang mengerikan bergulir ke arah Qin Fei Yang. Apa yang telah terjadi? Begitu tekanan itu muncul, semua orang terkejut. Banyak orang berlarian keluar dari gua tempat tinggal mereka dan menatap balai tugas dengan heran. Para murid yang menonton pertunjukan itu juga berbalik dan melarikan diri dari puncak gunung dengan ngeri. Hei, hei, hei. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang berkumpul di sekitarnya. Terakhir kali, ketika Libuer membunuh Wang Daren dan dua orang lainnya, dia memperoleh mantra ilahi tingkat tertinggi. Tampaknya itu disebut mantra Ki Lin. Sekarang, tetua ke-10 klan naga hitam ingin dia menyerahkan mantra suci. Tentu saja Libuer tidak akan melakukannya, jadi dia membuat tetua ke-10 marah. Beberapa murid berbisik-bisik. Apa? Keberuntungannya terlalu bagus. Dia benar-benar memperoleh mantra ilahi tingkat tertinggi. Tetapi bukankah ini terlalu berlebihan bagi naga. Dia tidak mencuri atau merampok. Dia mendapatkannya secara terang-terangan dari perbendaharaan mantra ilahi. Mengapa dia harus mengambilnya kembali? Suara diskusi segera terdengar. Beberapa orang marah dengan tindakan dragons. Bukankah dia sengaja menindas orang lain? Namun ada juga orang yang bersuka cita. Jadi bagaimana jika dia beruntung? Jadi bagaimana jika dia mendapat mantra ilahi tingkat tertinggi? Dia masih harus mengembalikannya ke dragons. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh bersikap sombong, apalagi melawan para naga. Jika tidak, cepat atau lambat seseorang akan menerima balasannya. Sebenarnya orang-orang ini hanya iri hati. Terutama mereka yang kerap masuk perbendaharaan mantra agung. Setiap kali mereka masuk, mereka berharap dapat memperoleh mantra ilahi tingkat tertinggi dan terbang ke langit. Tetapi, itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa Kinfei yang benar-benar memperoleh mantra ilahi tingkat tertinggi, mereka merasa tidak seimbang. Di puncak gunung, di depan balai tugas, Kinfei yang terkurung dalam tekanan, dan wajahnya agak kabur. Jika pendekatan lunak tidak berhasil, lalu pendekatan keras. Apakah mereka pikir dia mudah diganggu? Bagus. Lalu dia akan membuat keributan besar dan menghancurkan balai dewa naga ini. Ledakan. Tapi tiba-tiba, aura mengerikan turun, dan seekor ular piton salju muncul dari udara tipis, melayang di udara. Itu dia. Semua orang mendonga dan ekspresi mereka berubah. Pemuda itu berbaring di punggung ular piton salju, memegang rumput ekor rubah hijau di mulutnya, menguap sambil duduk. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat puncak gunung di bawah dan berkata dengan marah, seseorang membuat masalah di balai tugas lagi. Apakah kau benar-benar tidak menempatkan Tuan Muda ini, kepala balai penegakan hukum, di matamu? Itu kepala balai. Pupil mata Lin Hua sedikit mengecil saat dia bergegas berlari keluar dan membungkuk. Yang rendah hati ini, Lin Hua, memberi hormat kepada Tuan Hallmaster. Apa yang sedang terjadi? Pemuda itu menatap Lin Hua dan bertanya. Ini. Lin Hua ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Berbicara. Kata pemuda itu. Meskipun nadanya sangat tenang, nada itu membawa daya jerah yang besar. Tubuh Lin Hua bergetar saat dia berkata, Tuan Hallmaster, beginilah. Singkatnya, dia menjelaskan dengan jelas apa yang telah terjadi. Ambil kembali taktik Hilin dan buku Iblis Serigala Surgawi. Pemuda itu sedikit terkejut, lalu bertanya dengan curiga, kenapa Tuan Muda ini tidak tahu kalau olah dewa naga kita punya peraturan seperti itu. Ini. Lin Hua berada dalam dilema. Tapi pada saat ini, Tetua ke-10 melangkah maju dan mendarat di samping Lin Hua. Ia menatap pemuda itu dan berkata, Kursi inilah yang menetapkan aturan ini. Anda. Jika Tuan Muda ini ingat dengan benar, Anda hanyalah penguasa pulau sementara di pulau pertama. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menetapkan aturan? Pemuda itu bingung. Tetua ke-10 berkata dengan bangga, seluruh olah dewa naga adalah milik kita para naga, belum lagi aturan sepele ini. Jadi seperti itu. Baiklah, kalau begitu Tuan Muda ini juga akan menetapkan aturan. Mulai sekarang, mereka yang bukan dari olah dewa naga tidak diperbolehkan masuk ke olah dewa naga. Naga juga tidak terkecuali, mereka yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun. Pemuda itu tersenyum malas. Mereka yang bukan dari olah dewa naga tidak diperkenankan masuk ke olah dewa naga. Bukankah sudah jelas kalau aturan ini merugikan tetua ke-10? Orang-orang bergumam. Karena tetua ke-10 bukan dari olah dewa naga. Berani sekali kau. Tetua ke-10 meraung. Dia benar-benar berani menunggangi kepala naga dan bertindak kejam. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan? Pemuda itu tersenyum acu-tacu dan menetap tetua ke-10, sepertinya kau bukan dari olah dewa naga. Pintu keluarnya ada di sana. Pergilah. Luar biasa. Ini disebut merebut posisi tuan rumah. Ini yang disebut mendominasi. Hati semua orang bergetar. Sejak berdirinya olah dewa naga, belum pernah ada tokoh sekuat itu. Jelaslah bahwa meskipun kalian para naga datang ke olah dewa naga, kalian harus mengikuti aturan. Melihat ke arah tetua ke-10 lagi. Dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar, penuh amarah. Para naga menguasai tanah suci dan seluruh dunia kuno. Siapa di dunia ini yang tidak menghormati mereka seperti dewa? Namun pada saat ini, seseorang benar-benar mencoba merebut posisi tuan rumah. Bagaimana bisa martabat para naga dihina oleh manusia hina seperti itu? Pemuda itu mengerutkan kening dan menatap tetua ke-10. Tidakkah kau dengar? Sudah kubilang pergilah. Ledakan. Tetua pertama tidak tahan lagi dan auranya pun keluar. Berhenti. Namun, pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Seorang wanita berpakaian putih muncul dari udara bagaikan kilat dan mendarat di depan pemuda itu. Itu benar-benar dia. Kin Fe yang bergumam. Naga leluhur klan naga putih. Tetua ke-10 segera terbang ke sisi wanita berpakaian putih itu dan berkata dengan marah, Tuan naga leluhur, orang ini benar-benar melanggar hukum. Bicaralah dengan jelas. Wanita berpakaian putih itu menatap pria muda itu dan mengerutkan kening. Dia tidak hanya secara terbuka menentang kita, para naga, tetapi dia juga merebut posisi tuan rumah dan mengubah aturan Aula Dewa Naga. Dia juga mengatakan bahwa siapapun yang bukan dari Aula Dewa Naga ingin memasuki Aula Dewa Naga, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dia jelas sedang berbicara tentang kita. Kata tetua pertama. Wanita berpakaian putih itu mendongak ke arah pemuda itu dan bertanya, Begitukah? Ya. Kamu juga tersesat. Pria muda itu menganggup malas. Apa? Dia benar-benar meminta naga leluhur untuk tersesat. Semua orang tercengang. Kesombongan dan dominasi orang ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih telah menonton!